Melihat Bai Zansiong sepertinya telah mengatakan sesuatu di depan putranya, dan mata Long Chen berubah menjadi merah darah, Yang Sue Xing menjadi semakin cemas. Namun, Bai Zansiong masih menahannya tanpa malu-malu. Kekuatan mereka setara, dan Yang Sue Xing masih mengkhawatirkan keselamatan Long Chen, jadi semakin mustahil baginya untuk melepaskan diri dari belenggunya. Tiba-tiba terdengar suara seruan. Lihat anak itu. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Long Chen. Pada saat ini, Bai Zansiong juga merasakan ada yang tidak beres. Ekspresinya berubah, karena dia tahu bahwa jika dia tidak membunuh Long Chen, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kali ini, serangan neter Heavenly Finger membuat Long Chen tak berdaya. Ketika keluarga yang melihat kejadian ini, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Namun, pada saat berikutnya, lapisan cahaya merah muncul di samping Long Chen. Jari Bai Zansiong terpantul oleh cahaya tersebut. Bai Zansiong juga mundur dengan canggung. Ekspresi terkejutnya tampak lucu. Pada saat ini, kesadaran Long Chen sekali lagi terbenam dalam lautan kesadarannya. Dalam penglihatannya, dragon jade dan esensi darah yang diwariskan menyatu lagi. Tak lama kemudian, batu diok naga berubah sepenuhnya menjadi merah darah. Pola naga merah darah dengan sembilan urat naga muncul lagi, dan jejak kekuatan merah darah mengalir di urat naga dari pola naga itu lagi. Long Chen tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira. Terakhir kali, seperti inilah dia mempelajari teknik pemurnian darah, kemampuan ilahi yang menantang surga. Namun sekarang, lintasan ki sejati jelas berbeda, yang berarti bahwa kali ini, dia akan mempelajari jenis kemampuan ilahi yang lain, dan dia yakin itu tidak akan buruk. Sambil mengamati lintasan, Long Chen juga mengedarkan truki merah mudanya. Meskipun dia masih berada di lautan kesadarannya, Long Chen masih bisa merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami perubahan drastis, dan dia juga bisa mendengar seruan orang-orang di luar. Ketika Dragon Jade menyelesaikan semua lintasan dan terpisah dari esensi darah warisan lagi, Long Chen merasa bahwa dia hampir selesai menggunakan seni dewa yang baru dipelajarinya. Pesan kuno mengalir ke dalam pikiran Long Chen. Ketika Long Chen mengetahui nama sihir ini, kesadarannya telah meninggalkan lautan kesadarannya dan dia melihat tubuhnya sendiri. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik naga berwarna merah darah dan taji tulang yang tajam. Kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan truki merah mudanya kini telah sepenuhnya berubah menjadi merah darah. Dan semua orang terkejut melihat perubahan besar pada tubuh Long Chen. Patriar keluarga yang dan yang lainnya secara bertahap berhenti bertarung. Perubahannya sama seperti malam itu, tapi bedanya mulai sekarang, aku bisa mengendalikan perubahan ini. Ini adalah transformasi jiwa naga. Long Chen mencibir ketika dia merasakan kekuatannya meningkat pesat. Dia tahu bahwa yang lain semua terkejut dengan perubahannya saat ini. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Setelah beberapa saat, seseorang benar-benar bergumam. Ini. Ini seharusnya adalah perubahan roh binatang dari seorang prajurit binatang. Kapan dia menjadi prajurit binatang legendaris? Kata-kata, Beast Warrior, tiba-tiba muncul di benak banyak orang. Mereka merasa bahwa Long Chen telah menjadi jauh lebih kuat. Semua orang senang dan khawatir. Dan Bai Zhan Xiong, yang sudah sedikit panik, masih berdiri di depan Long Chen, tetapi aura berdarah mengerikan dari pihak lain telah membuat wajahnya pucat. Sebelum semua orang sempat tersadar, tatapan mata Long Chen tertuju pada Bai Zhan Xiong. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, dia berubah menjadi bayangan merah darah dan bergegas menuju Bai Zhan Xiong. Saat dia bergerak, tangannya dengan cepat membentuk segel. Sebanyak sembilan naga ilahi berwarna merah darah, yang jauh lebih jelas dari sebelumnya, meraung dan melilit tangannya, mengeluarkan raungan naga yang mengerikan. Dan fluktuasi energi yang bergetar di antara tangannya membuat banyak orang merasa kedinginan. Ketika Long Chen menggunakan jurus terkuatnya, segel naga teksuan, aura tubuhnya bahkan dapat mencekik seorang ahli alam pembuluh darah naga tingkat delapan. Bahkan seorang ahli di alam pembuluh darah naga tingkat delapan akan kesulitan menggunakan jurus ini. Seorang ahli di alam pembuluh darah naga tingkat delapan dari keluarga kelas dua di kota Bai yang berkata dengan kaget. Kepala keluarga Bai juga melihat bahwa Long Chen telah menggunakan jurus yang begitu kuat. Dia memiliki penglihatan yang lebih tinggi dan tahu bahwa jurus ini mungkin tidak begitu menakutkan. Tiba-tiba, wajahnya berubah dan dia berseru, Siong, R, menghindar. Namun, sudah terlambat. Melihat Long Chen tiba-tiba menjadi begitu kuat, mata Bai Zan Siong dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketika dia membunuh Long Chen, dia terhalang oleh lapisan cahaya merah darah, tetapi sekarang dia jelas merasa bahwa lapisan cahaya itu telah menghilang. Dia memiliki kesempatan lain untuk membunuh Long Chen, jadi bagaimana dia bisa menghindar? Bajingan, ayahmu meninggal di tanganku, jadi kau pasti akan mati di tanganku hari ini. Ini adalah nasib keluargamu. Tidak peduli seberapa keras kau berjuang, itu tidak ada gunanya. Sembilan revolusi Neterward tidak membunuhmu tadi, jadi aku akan membiarkanmu mencoba lagi. Jari Surgawi Hades, Sembilan Revolusi Neterward Benar-benar. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, segel naga misteri tertinggi telah terbentuk sepenuhnya. Sejumlah besar energi melonjak ke langit. Seluruh tubuh Long Chen tampaknya telah berubah menjadi Sembilan Naga Suci berwarna merah darah, meraung saat ia menyerang Bai Zansiong. Sepanjang jalan, lempengan batu di tanah hancur berkeping-keping, terbang di udara. Ayah, kau pasti malu untuk memberitahuku bahwa kau tewas di tangan orang tadi kenal seperti Bai Zansiong, jadi kau tidak mau repot-repot memberitahuku. Tapi hari ini, aku akan membalaskan dendammu. Sembilan Naga Merah Darah tiba-tiba mengguncang tanah. Pada saat ini, Sembilan Revolusi Neterward milik Bai Zansiong menghalangi Long Chen. Sembilan Revolusi Neterward, yang sebelumnya dapat melukai Long Chen, sepenuhnya terbalik saat ini. Segel Naga Taek Suan berwarna merah darah menghancurkan Sembilan Revolusi Neterward. Energi Segel Naga Taek Suan menghantam Bai Zansiong, yang wajahnya dipenuhi kegilaan dan ketidakpercayaan. Tiba-tiba, semua pakaian dan barang-barangnya hancur. Siong, R. Kaka Ketiga Kaka Ketiga Para ahli keluarga Bai yang lain hendak menyelamatkan Bai Zansiong, tetapi pada saat ini, patriar keluarga Yang dan yang lainnya mencibir dan berdiri di depan keluarga Bai. Namun, melihat Long Chen tiba-tiba menjadi begitu kuat, mereka juga terkejut, terutama Yang Sui Xing. Pada saat ini, hatinya masih dipenuhi dengan penampilan Long Chen yang ganas. Transformasi jiwa naga yang berdarah dan sempurna itu memenuhi hatinya dengan kebanggaan. Apakah aku benar-benar salah di masa lalu? Apa yang saya pikirkan saat itu? Pada akhirnya, dia tetap anakku. Setelah Long Chen mengalahkan Bai Zansiong, yang berada di level 8 tahap Nadinaga, pasukan kecil yang menjadi penonton terdiam karena takut. Keluarga yang telah menghasilkan monster yang menentang surga. Di masa depan, situasi keluarga Bai menjadi nomor satu dan keluarga yang menjadi nomor dua di kota Bai yang mungkin akan hancur. Mereka semua menatap sosok berwarna merah darah itu dan menelan ludah. Apakah dia masih playboy seperti dulu? Kontras yang sangat besar sebelum dan sesudah membuat semua orang merasa sedikit haus. Pada saat ini, situasinya telah berubah drastis. Awalnya, keluarga Bai menahan keluarga Yang, sementara Bai Zansiong menyiksa dan membunuh Long Chen. Sekarang, situasinya benar-benar terbalik. Keluarga yang menahan keluarga Bai, sementara Long Chen menyiksa dan membunuh Bai Zansiong. Ketika Long Chen melukai Bai Zansiong dengan segel naga Taixuan, semua orang menantikan apa yang akan dilakukan Long Chen selanjutnya. Di antara kerumunan keluarga Yang, Yang Yuntian menatap sosok merah darah itu dan berjongkok di tanah dengan kesakitan. Dia tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa membalaskan dendam putranya dalam kehidupan ini. Pada saat ini, Long Chen seperti burung raksasa yang terbang ke langit biru yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh Yang Yuntian. Dan Yang Lingqing juga menatap orang yang telah melindunginya. Air mata sudah menggenang di matanya. Di dalam hatinya, Long Chen saat ini telah lama menjadi dewa yang maha kuasa. Nak, lepaskan anakku. Melihat Bai Zansiong yang terluka parah di tangan Long Chen, kepala keluarga Bai langsung ketakutan dan berteriak sekeras-kerasnya. Melihat ekspresi kesakitan di wajahnya, Long Chen tertawa dingin. Dosa yang disebabkan oleh surga dapat diampuni, tetapi dosa yang disebabkan oleh diri sendiri tidak dapat diampuni. Kemudian, dia menatap Bai Zansiong di tangannya. Saat ini, Bai Zansiong tampak sama seperti Bai Siji di siang hari. Wajahnya pucat, dan dia memuntahkan darah hitam. Matanya menatap Long Chen dengan ngeri, dan ketidakpercayaannya berubah menjadi keputus asaan dan permohonan. Tolong, tolong, tolong aku, aku tidak ingin mati. Melihat bahwa dia begitu tidak punya nyali, Long Chen semakin meremehkannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya? Akan lebih baik jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu membunuh ayahku. Sekarang setelah aku tahu kebenarannya, bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Saat berbicara, suara Long Chen semakin keras. Hampir semua orang yang hadir mendengarnya. Ternyata Long King Lan dibunuh oleh Bai Zan Xiong. Tidak heran Long Chen menatapnya dengan kebencian seperti itu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak langsung membunuhku sekarang. Sebaliknya, kau beritahu aku kebenarannya dan buat aku marah. Tapi aku tidak akan membuat kesalahan yang sama sepertimu. Di bawah tatapan dingin Long Chen, Bai Zan Xiong mendapat firasat buruk. Mata merah Long Chen membuat seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia mulai menjerit dengan sedih, karena dia sudah bisa merasakan bahwa darah di tubuhnya telah berubah menjadi pisau, menembus otot dan kulitnya, dan tersedot ke dalam tubuhnya oleh sisik aneh Long Chen. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menggunakan kipemurnian darah pada seseorang, dan itu terjadi saat dia masih hidup. Karena kau telah membunuh ayahku, tentu saja aku harus memberimu perlakuan khusus. Bai Zan Xiong, nikmatilah perasaan ini. Pada saat ini, teriakan Bai Zan Xiong yang memilukan dan permohonan belas kasihan membuat semua orang merinding. Melihat sosok yang dingin dan merah darah itu, mereka semua mundur beberapa langkah. Ketika mendengar putranya sendiri menjerit seperti itu, mata kepala keluarga Bai berubah merah darah. Dia meraung, Yang Chang Kiong, minggirlah. Lepaskan anakku, keluarga yang sedang mencari kematian. Ekspresi kepala keluarga yang tidak berubah. Dia terus menyerang dan berkata, Saya juga ingin bertanya sekarang. Kamu sudah sangat tua, tetapi bagaimana kamu bisa menyimpan kenaifan konyol ini di hatimu sampai sekarang? Jika Bai Zan Xiong mengalahkan Chen R sekarang, apakah keluarga Bai akan berhenti? Leluhur tua keluarga yang membalas perkataan yang pernah diucapkan oleh patriar keluarga Bai kepadanya. Dalam hatinya, tidak perlu disebutkan betapa bahagiannya dia. Faktanya, orang yang merasa paling tertekan malam ini adalah dia. Persaudaraan yang telah terjalin selama puluhan tahun telah hancur pada hari ini. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, pukulan yang diterimanya terlalu besar. Malam ini, teriakan Bai Zan Xiong terukir sempurna di hati setiap orang. Namun, ketika mereka melihat darah merah terang menembus kulit Bai Zan Xiong dan mengalir deras ke tubuh Long Chen, semua orang tersentak dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka benar-benar takut dengan cara Long Chen. Darah Bai Zan Xiong juga mengandung sejumlah besar energi. Kisijati yang diperoleh melalui kipemurnian darah lebih membantu Long Chen daripada batu diok spiritual dan inti binatang. Pada saat ini, esensi dan darah Bai Zan Xiong semuanya dimurnikan oleh Long Chen. Gelombang energi yang besar menyapu tubuh Long Chen. Sudah waktunya untuk menerobos vena naga ketujuh, vena naga manusia. 42. Ketika tubuh keriput Bai Zan Xiong jatuh ke tanah, seluruh tempat menjadi sunyi. Kemudian, kepala keluarga Bai meraum dengan marah. Namun, di hadapan patriar keluarga Yang, yang dipenuhi dengan kebencian, dia tidak dapat keluar dari lingkaran itu apapun yang terjadi. Dengan meninggalnya Bai Zan Xiong, operasi keluarga Bai saat ini dapat dianggap gagal total. Saat semua orang bertempur, beberapa anggota keluarga yang mengungkap rencana keluarga Bai. Kekuatan kecil dan menengah di kota Bai yang akhirnya memahami sebab dan akibatnya. Jika keluarga Bai berhasil malam ini, mereka akan menjadi satu-satunya penguasa kota Bai yang... Tidak seorang pun berani mengatakan apapun tentang kekejaman mereka. Namun, keluarga Bai telah gagal. Bahkan Bai Zan Xiong, toko senior keluarga Bai yang sebenarnya, telah meninggal. Reputasi keluarga Bai langsung jatuh ke dasar. Ditambah dengan fakta bahwa keluarga yang telah menghasilkan seorang jenius yang menantang surga seperti Long Chen, banyak orang sudah memiliki rencana dalam pikiran tentang bagaimana mereka harus bersikap. Ketika mereka melihat Long Chen benar-benar menyerang vena manusia naga, mereka menjadi semakin bertekad. Seekor naga merah darah melonjak dalam tubuhnya. Kekuatan yang dimurnikan dari darah Bai Zan Xiong tidak kurang dari truki asli Long Chen. Meskipun vena naga manusia lebih panjang dan lebih tebal daripada vena naga biasa di bawah pengaruh kekuatan yang begitu besar, itu tetap bukan halangan. Naga merah darah dari truki bagaikan pisau panas yang menembus mentega. Setelah seperempat jam, pembuluh darah naga manusia tiba-tiba pecah, dan terdengar suara auman naga. Long Chen masih dalam bentuk transformasi jiwa naga. Pada saat ini, Ki sejatinya melonjak dengan cepat. Karena sifatnya yang 10 kali lipat, meskipun ia hanya berada di tingkat ke-7 dari vena naga, kekuatan penghancur Ki sejatinya hampir setara dengan vena naga tingkat ke-8. Ditambah dengan bentuk transformasi jiwa naga, kekuatan tempur Long Chen yang sesungguhnya telah mencapai titik yang benar-benar dapat melonjak. Hanya Long Chen sendiri yang benar-benar bisa memahami betapa kuatnya dia saat ini. Ketika dia masih di level ke-6 dari Dragon Vein, dia sudah bisa membunuh Bai Zan Xiong, yang berada di level ke-8 dari Dragon Vein. Sekarang, kekuatannya pada dasarnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Aura berdarah dan mematikan di sekujur tubuhnya membuat hampir semua orang yang hadir berkeringat dingin. Sekarang, Long Chen telah sepenuhnya melampaui level generasi muda dan mencapai level teratas kota Bayang. Meskipun mata kepala keluarga Bai Merah, ketika dia melihat Long Chen berdiri, dia benar-benar menerima takdirnya. Ketika Long Chen berdiri, tidak perlu lagi melanjutkan pertempuran malam ini. Baru pada saat itulah patriar keluarga Yang Dan yang lainnya meninggalkan lawan mereka dan bertemu dengan Yang King Xuan dan Yang Sui Xing. Mereka semua menatap Long Chen dengan linglung. Meskipun mereka tahu bahwa Long Chen semakin kuat, hal itu masih ada di hati mereka. Keluarga yang tidak ingin melanjutkan pertempuran. Selain itu, keluarga yang memiliki Long Chen yang sangat kuat. Jika mereka terus bertarung, keluarga Bai akan menderita banyak korban. Oleh karena itu, keluarga yang tidak ingin bertarung. Meskipun keluarga Bai sangat marah, mereka tidak berani melakukan apapun karena patriar keluarga Bai. Tidak perlu lagi tinggal di keluarga Bai. Patriar keluarga yang memandang Long Chen dan berkata, Chen, R, ayo pulang. Long Chen berpikir bahwa dia harus membunuh semua orang di keluarga Bai hari ini, tetapi melihat wajah dingin lelaki tua itu, dia tahu bahwa itu tidak perlu. Bagaimanapun, patriar keluarga yang telah berteman dengan pihak lain untuk waktu yang lama. Pergolakan hari ini pasti telah menyebabkan hati lelaki tua ini sangat sakit. Patriar keluarga Bai tidak berperasaan terhadap keluarga yang keluarga yang telah membunuh Bai Zan Xiong dan Bai Zanyun, dan melukai Bai Si Chen dan Bai Si Ji dengan serius, jadi tidak perlu melanjutkan pembunuhan. Baru saat itulah Long Chen menonaktifkan transformasi jiwa naganya. Energi sejati dalam tubuhnya kembali menjadi warna merah muda, tetapi hanya empat kali lebih kuat dari energi sejati lainnya. Pada saat ini, penampilan Long Chen yang tampan dan temperamennya yang elegan membuat orang sama sekali tidak dapat mengaitkannya dengan raja pembantaian sebelumnya. Namun, Long Chen seperti ini membuat keluarga yang merasa lebih dekat dengannya. Ketika Long Chen berjalan ke dalam pengepungan keluarga yang, tatapan kagum itu tidak pernah berhenti. Ini membuatnya merasa agak tersanjung. Tiba-tiba, dia melihat Yang Sui Xing. Dia tersenyum pada Long Chen yang dikelilingi oleh sekelompok orang. Ketika Long Chen menatapnya, dia menundukkan kepalanya karena malu. Hanya ada penyesalan yang tersisa di hatinya. Yang Yun Tian, yang berada di samping, memiliki ekspresi sedih di wajahnya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Pada saat ini, Yang Wu dan Yang Ling Yue berjalan ke sisi Long Chen. Yang Ling Yue berkata dengan canggung, Yang Wu, terima kasih atas masalah hari ini. Anda tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi Anda juga menyelamatkan seluruh keluarga Yang. Anda adalah dermawan yang hebat bagi kita semua. Saya berbicara kepada Anda karena saya ingin meminta maaf karena telah menindas Anda di masa lalu. Saya benar-benar minta maaf. Saya berharap kita bisa menjadi sepupu yang lebih baik di masa depan, seperti Anda dan Ling King. Oke. Yang Wu juga menganggup dan berkata, saya benar-benar minta maaf. Dulu, kami berpikiran sempit dan menganggap Anda sebagai noda bagi keluarga Yang. Saya tidak menyangka Anda adalah pahlawan sejati. Anda mengajari kami untuk tidak memandang orang lain dengan pandangan sepihak. Terima kasih banyak. Jujur saja, Long Chen benar-benar malu di dalam hatinya. Dia memang seperti itu. Jika orang lain memperlakukannya dengan baik, dia akan memperlakukan mereka dengan lebih baik. Jika mereka memperlakukannya dengan buruk, dia akan memperlakukan mereka lebih buruk lagi. Baiklah, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya ingin membalas dendam dan membantumu. Nada bicara dan ekspresi Long Chen sangat lucu. Yang Wu, Yang Ling Yue, dan beberapa generasi muda keluarga yang akhirnya merasa lega dan tertawa bersama. Long Chen mendonga dan melihat Yang King Xuan juga tersenyum padanya. Long Chen tahu bahwa Yang King Xuan telah mendorong Yang Wu dan Yang Ling Yue untuk datang. Long Chen tidak memiliki prasangka buruk terhadap pamannya ini. Yang King Xuan tidak pernah bersikap baik atau buruk kepadanya, dan prinsip Long Chen adalah bahwa selama dia tidak bersikap buruk, dia tidak akan membencinya atau apapun. Merasakan begitu banyak mata antusias di sekelilingnya, Long Chen tiba-tiba merasa bahwa keluarga yang sebenarnya cukup hangat. Hanya saja penampilannya sebelumnya sebagai seorang playboy memang sedikit mengecewakan. Melihat leluhur tua keluarga yang berjalan di depan, lelaki tua ini berjalan sendirian di depan. Yang King Xuan telah mencoba membujuknya beberapa kali, tetapi selalu ditolak. Yang King Xuan melihat bahwa bujukan tidak berhasil, jadi dia berpikir untuk membiarkan Long Chen naik. Sekarang status Long Chen di keluarga yang telah meroket, dia tidak lagi berada di level murid nomor satu di antara generasi muda. Ketika dia berjalan di samping leluhur tua keluarga yang, dia menemukan bahwa mata lelaki tua itu agak merah. Dihianati oleh saudaranya selama bertahun-tahun, dan hampir menyebabkan kematian semua keturunannya, pukulan semacam ini sangat besar baginya. Melihat Long Chen berjalan mendekat, leluhur tua keluarga yang menatapnya, lalu menatap keluarga yang yang hendak datang, dan bergumam, kalian tidak perlu membujukku, aku tahu apa yang harus dilakukan di masa depan. Tapi nak, izinkan aku memberimu peringatan, jika kamu keluar di masa depan dan memiliki saudaramu sendiri, kamu harus merasakan hatinya, apakah itu racun atau darah panas. Long Chen berkata sambil berpikir, aku tahu, hatimu adalah darah panas, dan si tua bayi adalah botol racun. Setelah kembali ke keluarga yang, leluhur tua keluarga yang duduk di kursi kehormatan, lalu menarik Long Chen untuk duduk di sebelahnya. Yang lain juga duduk sesuai urutan. Melihat Long Chen dalam posisi yang begitu istimewa hari ini, tidak ada seorangpun yang keberatan di hati mereka. Leluhur tua keluarga yang menyesap teh dan berkata, sebagian besar dari apa yang terjadi hari ini adalah kesalahanku, jadi aku minta maaf kepadamu terlebih dahulu. Sebagai orang tua, aku hampir menyebabkan kalian semua mati. Yang King Xuan memegang tangannya dan berkata dengan serius, ayah, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, kita semua tahu bahwa ini bukan salahmu. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan Bai Seng karena bersikap kejam dan tidak bermoral. Iya, kakek, kami semua mengerti. Melihat generasi muda memahaminya, leluhur tua keluarga yang merasa lega. Pandangannya menyapu para keturunan ini. Hal yang paling mengembirakan hari ini adalah keluarga yang telah melalui bencana seperti itu, tetapi tidak mengalami kerugian apapun. Semua orang tahu bahwa ini semua karena satu orang. Mata leluhur tua keluarga yang akhirnya menyapu Yang Yun Tian, yang menundukkan kepalanya. Tatapannya berubah dingin, dan leluhur tua keluarga yang berkata, kakak kedua, berdirilah. Yang King Suan tahu bahwa saat dia pulang ke rumah, ayahnya akan marah pada Yang Yun Tian, namun melihat wajah pucat lelaki tua itu, dia tidak bisa berkata apa-apa untuk saat ini. Sebenarnya, jika bukan karena gerakan terakhir Yang Yun Tian, masalah hari ini sudah berakhir. Karena Yang Yun Tian, keluarga Yang dan keluarga Bai berperang, dan hari ini, pahlawan besar keluarga yang hampir mati. Kakak kedua, apa yang ingin kau katakan? Yang Yun Tian mengangkat kepalanya, dia sangat tenang saat ini, dan menghela nafas. Dia menatap Long Chen dan leluhur tua keluarga Yang, dan berkata, ayah, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hari ini, tujuanku adalah untuk memberikan keadilan kepada puteraku, tetapi aku gagal pada akhirnya, dan aku tidak akan memiliki kesempatan ini di masa depan. Pak, leluhur tua keluarga yang membanting meja, dan generasi muda langsung terdiam. Tidakkah kamu merasakan sedikit rasa bersalah di hatimu? Keluhan keluarga kita seharusnya kita selesaikan sendiri, kapan kita perlu menggunakan musuh untuk melenyapkan keluarga kita sendiri? Yang Yun Tian menggigit bibirnya, dan tidak berbicara. Melihat penampilannya yang mengecewakan, leluhur tua keluarga yang sangat marah hingga hidungnya menjadi bengkok. Dia berkata dengan marah, meskipun alasan utama masalah San, R adalah Chen R, tetapi itu juga karena temperamennya tidak cukup kuat. Dengan temperamen yang lemah seperti itu, bahkan tanpa Chen, R, siapa yang tahu siapa yang akan membunuhnya di masa depan? Ini salahmu karena tidak mengajari anakmu, ini semua salahmu. Secara membabi buta menyalahkan orang lain, apakah ini gaya keluarga yang kita? Kata-kata leluhur tua keluarga yang benar-benar menyadarkan Yang Yun Tian. Matanya menunjukkan ekspresi sedih, dan dia mengepalkan tangannya rat-rat. Dia berpikir dalam hati, Ayah benar, aku telah memanjakan San, R selama ini. Jika bukan karena aku membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan, dan membelanya padahal sekecil apapun, temperamennya tidak akan begitu lemah. Yang Yun Tian, pada akhirnya, orang yang menyebabkan kematian putramu sebenarnya adalah kamu. Hal ini menyebabkan dia terjerumus ke dalam jurang menyalahkan diri sendiri dan rasa sakit, tidak mampu melepaskan diri. Rasa sakit di mata Yang Yun Tian, sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Dia menghela nafas dan berkata kepada Long Chen, hari ini, dia menyakitimu. Bagaimana kamu ingin menghukumnya, terserah padamu. Leluhur tua keluarga yang memberikan kekuatan eksekusi kepada Long Chen. Awalnya, semua orang sedikit terkejut, tetapi setelah memikirkannya, mereka merasa bahwa itu memang masuk akal. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Long Chen dengan penuh harap. Keluarga yang telah mengalami bencana seperti itu, dan sejujurnya, dalam hati mereka, mereka tidak ingin ada yang dihukum. Namun, karakter Long Chen agak sulit dipahami. Hari ini, Yang Yun Tian hampir menyebabkan kematiannya, jadi wajar saja jika dia merasa kesal. Melihat semua orang menatapnya, terutama Yang Lin Qing, ekspresi memohon di wajahnya membuat hati Long Chen sakit. Long Chen juga tahu bahwa di masa depan, jika dia masih ingin tinggal di keluarga Yang, masalah Yang Yun Tian harus diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Di depan mata semua orang yang gugup, Long Chen berdiri di depan Yang Yun Tian. Saya secara tidak langsung menyebabkan kematian putra Anda, itu adalah kesalahan saya terlebih dahulu. Namun hari ini, Anda hampir menyebabkan kematian saya juga. Karena kita berdua adalah anggota keluarga Yang, saya tidak ingin keluhan kita berlanjut. Bagaimana kalau kita lupakan saja? 43. Berdasarkan pemahaman Yang Yun Tian terhadap karakter Long Chen, dia tahu bahwa Long Chen adalah orang yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Kali ini, Yang Yun Tian hampir menyebabkan kematiannya. Kemudian, ketika leluhur tua keluarga yang menyerahkan hak untuk mengeksekusinya kepada Long Chen, Yang Yun Tian tahu bahwa peluangnya tidak berpihak padanya. Yang Yun Tian tahu bahwa orang seperti Long Chen tidak akan membiarkan seseorang yang dapat membahayakan nyawanya berada di sisinya kapan saja. Namun, kata-kata Long Chen benar-benar di luar dugaannya. Ketika seluruh keluarga yang mendengar kata-kata Long Chen, mereka semua menghela napas lega. Yang Ling Qing tersenyum gembira dan menatap Long Chen dengan manis. Alasan mengapa Long Chen ingin melepaskan Yang Yun Tian sederhana saja. Pertama-tama, meskipun Long Chen tidak menyangka Yang San akan bunuh diri, memang benar bahwa Yang San meninggal karena dirinya. Dia telah menyebabkan kematian putra Yang San, jadi wajar saja jika Yang Yun Tian membalas dendam padanya. Oleh karena itu, dia tidak menganggap tindakan Yang Yun Tian malam ini tidak dapat dipercaya. Alasan kedua mengapa Long Chen ingin melepaskannya adalah karena dia adalah ayah Yang Ling Qing. Long Chen memiliki hubungan yang baik dengan Yang Ling Qing, dan dia sangat menyayangi sepupunya ini. Tentu saja, dia tidak akan mempersulit Yang Yun Tian saat ini. Alasan ketiga, yang juga paling penting, adalah bahwa mulai hari ini, Yang Yun Tian bukan lagi lawannya. Mengangkat kepalanya untuk melihat Long Chen, Yang Yun Tian berkata dengan tidak percaya, Apakah kamu yakin? Kau ingin menghapuskan semua hubungan kita? Long Chen menganggup dan berkata, Aku hanya berharap kau bisa menepati janjimu. Aku tidak ingin tinggal di keluarga Yang dan harus selalu waspada terhadapmu. Kalau begitu, aku mungkin akan membunuhmu saja. Melihat pemuda ini, Yang Yun Tian tidak dapat mempercayai matanya ketika dia memikirkan perubahan cepat dalam dirinya baru-baru ini. Keunggulan Long Chen telah sepenuhnya melampaui imajinasinya, jadi dia hanya bisa menganggup kaku dan berkata, Aku, Yang Yun Tian, tentu saja akan menepati janjiku. Leluhur keluarga yang juga menatap cucunya dengan ekspresi puas, diam-diam menganggupkan kepalanya, merasakan sedikit kelegaan di hatinya. Kemudian dia berkata, Baiklah, karena kita sudah berdamai, maka mulai sekarang, keluarga yang kita akan bersatu melawan keluarga baik. Siapapun yang berani menimbulkan masalah bagi keluarga mereka sendiri, aku akan menjadi orang pertama yang tidak akan mengampuni dia. Melihat sekeliling lagi, leluhur tua keluarga yang menghela nafas dan berkata, saya sedikit lelah. Semua orang harus kembali dan beristirahat untuk hari ini, tetapi untuk beberapa hari ke depan, tanpa perintah saya, tidak seorang pun boleh keluar dengan mudah, mengerti. Mendengar perintah leluhur keluarga Yang, semua orang menganggup dan hendak pergi ketika Long Chen tiba-tiba berkata, Kakek, tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Ketika dia mengatakan ini, dia melirik Yang Sue Xing. Namun malam ini, Yang Sue Xing seharusnya sangat malu dan menyesal. Dia tidak mengangkat kepalanya. Leluhur keluarga yang berkata dengan sungguh-sungguh, Chen, R, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah saja, kami semua mendengarkan. Kakek, sebelum ayahku meninggal, dia ingin aku mengganti nama keluarga ku menjadi Long, dan mulai sekarang, tolong panggil aku Long Chen. Aku harap kakek mengizinkanku untuk memenuhi permintaan terakhir ayahku. Begitu Long Chen mengatakan ini, semua orang sedikit gugup, terutama Yang Sue Xing, tubuhnya sedikit gemetar, tetapi dia tetap tidak mengangkat kepalanya. Dulu, Long Chen tidak memiliki kekuatan atau status, jadi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata Long Qinglan dengan lantang. Namun, setelah kejadian malam ini dan kekuatannya yang meningkat, dia tahu bahwa sudah waktunya untuk melakukannya. Leluhur keluarga yang menatapnya dengan gugup, Chen, R, kamu ingin meninggalkan keluarga Yang. Apakah Anda menyalahkan kami karena tidak memperlakukan Anda dengan cukup baik? Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukan itu maksudku, setengah dari darahku masih milik keluarga Yang. Statusku di keluarga yang tidak akan berubah, aku hanya ingin mengikuti nama keluarga ayahku, itu hanya perubahan nama. Di satu sisi, itu adalah keinginan Long Qinglan, dan di sisi lain, itu adalah desakan Long Chen. Leluhur keluarga yang tidak punya alasan untuk tidak setuju, dan Long Chen tidak ingin meninggalkan keluarga Yang karena ini, jadi dia menganggup dan berkata, karena itu adalah keinginan terakhir Long Qinglan, maka lakukanlah sesukamu. Akhirnya memenuhi salah satu keinginan Long Qinglan, Long Chen menganggup dengan gembira. Pada saat ini, yang lain juga mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur keluarga Yang dan pergi. Yang Qinglan adalah orang terakhir yang pergi, dia berbalik dan berkata, Ayah, Anda pasti lelah hari ini, kembalilah dan beristirahat. Kami masih harus menyerahkan manajemen besok. Keluarga Bai mungkin akan menimbulkan masalah. Leluhur keluarga yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Biarkan aku diam sejenak, untuk menjernihkan pikiranku. Suan, R, pergilah kau. Yang Qinglan hanya bisa menganggup tak berdaya. Titik-titik. Malam ini, ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Setelah berpamitan dengan yang lain, Long Qinglan berjalan menuju kediamannya. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yang Sue Xing telah memanjat tembok. Baru saja, leluhur keluarga yang telah memerintahkan bahwa tanpa perintahnya, tidak seorang pun boleh meninggalkan kediaman keluarga Yang. Dia tidak menyangka bahwa Yang Sue Xing akan melupakannya dalam sekejap mata. Keuntungan terbesar Long Qinglan hari ini adalah membuat wanita ini memandangnya dalam sudut pandang berbeda. Setelah 16 tahun, Long Qinglan akhirnya merasa bahwa darah lebih kental daripada air dalam dirinya. Ini adalah berita bagus baginya. Pada saat ini, melihat bahwa Yang Sue Xing benar-benar telah meninggalkan kediaman keluarga Yang, Long Qinglan tentu saja khawatir tentang keselamatannya dan mengikutinya keluar. Si kecil, menurutmu kemana dia pergi? Enyahlah, aku tidak mau bicara denganmu. Long Qinglan tiba-tiba merasakan keringat dingin. Sebelumnya, karena dia takut gadis itu akan membahayakan hidupnya sendiri, dia mengucapkan beberapa kata yang kejam. Dia tidak menyangka bahwa gadis ini masih menyimpan dendam. Long Qinglan hanya bisa membujuknya, Gadis baik, aku tidak sengaja mengatakan hal yang salah saat itu, kamu bisa memperlakukanku seperti keledai besar yang bodoh, oke? Guk-guk-guk. Lingqi terkekeh lalu mengoreksinya, itu gonggongan anjing, bodoh, seperti itulah gonggongan keledai, hu-hu-hu. Ah, jadi kamu keledainya. Pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Pahlawan, selamatkan nyawaku. Tidak mudah membujuk Lingqi agar telinga Longchen tidak disiksa olehnya. Lingqi menusukkan pedang Lingqi ke telinganya dan mengubahnya menjadi anting-anting, sehingga dia bisa menyiksanya kapan saja. Namun, saat ini, dia melihat Yang Sue Xing sudah berjalan keluar kota, jadi Longchen buru-buru mengikutinya. Setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba dia merasa jalan ini agak familiar. Kalau dipikir-pikir lagi, bukankah ini jalan menuju makam Longqinglan? Longchen tidak pernah membawa Yang Sue Xing ke sini, jadi dia tidak menyangka dia mengetahuinya. Namun, dengan pengaruhnya dalam keluarga Yang, sungguh mudah baginya untuk menemukan kuburan di luar kota. Tak lama kemudian, Yang Sue Xing berdiri di depan makam Longqinglan, menatapnya dengan tatapan kosong. Longchen menatapnya dari kejauhan. Dia tidak tahu apa yang dilakukan wanita ini di sini. Tanpa diduga, Yang Sue Xing tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di tanah, bersandar di batu nisan, menatap bintang-bintang yang jauh dengan linglung. Cahaya bintang yang mengalir menerangi mata dan pipinya yang putih, membuatnya tampak sangat cantik. Melihat pemandangan ibunya bersandar di batu nisan ayahnya dan menatap langit dengan linglung, Longchen tiba-tiba merasa sedikit tersentuh. Baginya, ini adalah pemandangan manis yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia bicara sendiri, kata Lingqi tiba-tiba. Ada apa? Tanya Longchen cemas. Lingqi mendengarkan sebentar, lalu meniru nada bicara Yang Sue Xing dan mengucapkan beberapa patah kata. Jika dulu kau tidak memperlakukanku seperti itu, mengapa aku harus membencimu? Mengapa aku harus membenci anakku sendiri? Longqinglan, di mataku, kau orang gila. Longchen tercengang. Jadi di mata Yang Sue Xing, Longqinglan sebenarnya adalah orang gila. Mengapa dia berpikir begitu? Longchen selalu berpikir bahwa Yang Sue Xing telah meninggalkan dia dan ayahnya karena Longqinglan telah menjadi cacat. Siapa yang mengira bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu? Longchen menatap kosong ke arah ekspresi Yang Sue Xing yang gelap dan sedih. Pada saat ini, Lingqi terus meniru. Kamu mencari seluruh wilayah kerajaan miriat untuk menemukan seorang wanita dengan konstitusi seperti milikku, hanya untuk melahirkan keturunan yang memenuhi persyaratanmu. Aku tahu bahwa kamu berada jauh di atas, jauh di luar imajinasiku, tetapi kamu tidak memiliki hak untuk menginjak-injak perasaanku. Hari ini, Chen R akhirnya berkata bahwa dia ingin memakai nama keluarga Long. Kau tetap menang. Apapun yang terjadi, aku bukanlah tandinganmu. Mungkin di matamu, orang biasa sepertiku tidak layak untuk seseorang yang setinggi dan berkuasa sepertimu. Perkataan Yang Sue Xing benar-benar mengejutkan Longchen. Baru hari ini Longchen mengerti mengapa Yang Sue Xing begitu dingin padanya. Bukan karena dia orangnya dingin, tetapi karena Longqinglan memang telah menyebabkan dia sangat kesakitan. Longchen tahu bahwa Longqinglan berasal dari tempat yang sangat kuat, dan statusnya pasti juga tinggi. Kekuatan Longqinglan sebelumnya jelas lebih tinggi dari level kedelapan alam pembuluh darah naga yang dipikirkan semua orang. Itulah yang telah ditunjukkannya saat ia tiba di kota Bayang. Longchen dapat menebak apa yang telah terjadi. Kultifasi Longqinglan telah dihancurkan oleh Giyok Naga, tetapi dia tidak ingin itu menghilang begitu saja. Jadi dia ingin melahirkan seorang keturunan, seorang keturunan dengan konstitusi yang dapat menggunakan Giyok Naga, dan dia menemukan Yang Sue Xing. Apa yang terjadi selanjutnya persis seperti yang dikatakan Yang Sue Xing. Namun, setelah Yang Sue Xing mengetahui kebenarannya, dia tidak dapat menerima bahwa dia hanyalah alat reproduksi. Longchen adalah jantung Longqinglan, tetapi bagi Yang Sue Xing, dia adalah sesuatu yang telah merampas kebahagiaan dan emosinya. Semakin Longqinglan menghargainya, semakin dia membencinya. Itulah sebabnya semuanya menjadi seperti ini. Namun, di masa lalu, Longchen selalu bingung. Ketika dia akhirnya mulai bersinar, Yang Sue Xing akhirnya tahu bahwa dia telah kalah. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang wanita yang menyedihkan. Pada saat ini, kebenciannya terhadap Yang Sue Xing akhirnya hilang. Pada saat ini, Longchen benar-benar merasa tenang. Dua orang yang memiliki konflik terbesar dengannya di keluarga Yang, Yang Yun Tian dan Yang Sue Xing, tidak lagi terasing satu sama lain. Tidak seperti sebelumnya, di mana mereka akan memperlakukan satu sama lain dengan dingin bahkan jika mereka berada dalam keluarga yang sama. Sebaliknya, mereka bersatu melawan orang luar. Ini adalah perasaan yang sangat dirindukan Longchen. Ayah, aku tahu kau sudah berusaha keras, tapi kau juga telah melakukan kesalahan. Kau telah mengecewakannya. Lupakan saja. Aku, Longchen, akan membantumu menebus kesalahanmu. Memikirkan kehidupan Yang Sue Xing, mata Longchen sedikit memerah. Dia memang sedikit menyedihkan. Ketika dia mengira telah bertemu dengan cinta sejatinya, dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah alat yang digunakan untuk membina generasi berikutnya. Ketika dia akhirnya mengira bahwa dia dapat menuai hasil kebahagiaan, dia ditipu lagi, dan bahkan hampir menyakiti ayah dan saudara laki-lakinya. Memikirkan bagaimana dia memperlakukannya di masa lalu, Longchen merasa bahwa dia juga bersalah. Dia menangis dengan sangat sedih. Longchen, aku juga akan menangis. Di bawah sinar bulan, Yang Sue Xing saat ini sedang membenamkan kepalanya kesakitan sambil menangis. Isak tangisnya yang lembut membuat hati Ling Xi juga sakit. Longchen mengepalkan tangannya erat-erat, lalu mendesah. Sudah saatnya mengurangi kebencian yang kumiliki padanya di hatiku. 44. Kemarin adalah kompetisi perburuan monster di Kota Bayang, dan hari ini adalah hari pengumuman dan serah terima pengelolaan Kota Bayang. Upacara besar seperti itu dihadiri oleh semua pasukan dan keluarga di Kota Bayang. Langit baru saja berubah cerah, dan sudah ada puluhan ribu orang berkumpul di alun-alun Kota Bayang. Orang-orang ini semuanya merupakan tokoh terkenal di Kota Bayang, dan ada pula pemimpin semua pasukan dalam radius 10 mil dari Kota Bayang. Pengelolaan Kota Bayang ditentukan oleh kinerja generasi muda keluarga Bayang yang dalam kompetisi perburuan monster. Dari sini, dapat dilihat bahwa keluarga Ling Wu lebih menghargai potensi keluarga. Pada saat ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Bayang yang datang, dan semua orang di sini membicarakan acara besar tadi malam. Berita itu telah menyebar ke seluruh Kota Bayang. Ada dua hal yang paling mengejutkan orang-orang. Satu adalah rencana kejam keluarga Bayang, dan yang lainnya adalah keturunan keluarga Yang yang sangat berbakat. Kau tidak akan tahu jika kau belum melihatnya. Baju besi bersisik merah darah itu, dan duri-duri tulang yang lebih tajam dari pedangmu. Bai Zan Xiong bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pun darinya. Sembilan putaran jari neterwer telah sepenuhnya dikalahkan oleh segel naga Taik Suan milik keluarga Yang. Sekarang semua orang mengatakan bahwa si kecil ini adalah prajurit terkuat ketiga di Kota Bayang. Prajurit ketiga terkuat di usia 16 tahun. Dia benar-benar monster yang tak tertandingi. Dia bahkan lebih mengejutkan daripada Long King Lan saat itu. Dua orang yang disebut jenius dari keluarga Bay jelas-jelas kalah pamor dari jenius muda ini. Semuanya, berhenti bicara. Keluarga Bay ada di sini. Kerumunan itu berpisah untuk memberi jalan, dan kepala keluarga Bay mengambil alih pimpinan, berjalan memasuki alun-alun besar dengan wajah muram. Melihat keganasan keluarga Bay, banyak kekuatan yang terdiam karena takut. Namun diam-diam mereka masih mengutup keluarga Bay. Lagi pula, semua orang menghormati orang benar yang kuat, dan mereka yang menggunakan cara curang untuk membunuh saudara-saudaranya ditakdirkan untuk dibenci semua orang. Kedatangan keluarga Bay membuat suasana menjadi sangat suram. Tiba-tiba, seseorang berteriak, keluarga yang ada di sini. Kerumunan itu berpisah untuk membuat jalan, dan semua orang menyapa leluhur keluarga Yang dan yang lainnya dengan hangat. Leluhur keluarga Yang dan yang lainnya juga membalas salam dengan hangat. Pada saat ini, lebih banyak orang melihat monster legendaris, penampilan Long Chen, dan semua orang memuji. Dia benar-benar tampak seperti berusia sekitar 16 tahun, tetapi dia sudah sangat berbakat. Putraku telah mencapai level keempat dari Dragon Vein, dan dia terlalu sombong selama beberapa hari terakhir. Jika aku membiarkannya melihat pemuda ini, dia akan tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Seorang jenius sejati seharusnya seperti ini. Ketika keluarga Bay melihat kedatangannya, tak seorang pun bersuara, tetapi saat keluarga yang muncul, semua orang menyapanya dan memujinya. Ini seharusnya menjadi kehormatan yang menjadi milik klan Bay. Siapa yang mengira bahwa itu akan diambil oleh klan Yang? Seketika, wajah semua orang menjadi semakin gelap. Keluarga Bay ini akan menjadi keluarga kulit hitam. Pada saat ini, Long Chen juga melihat ke arah keluarga Bay. Hari ini, tidak banyak orang dari keluarga Bay, hanya Bay Seng, Bay Zanlong, Bay Zanfeng, dan seorang lelaki tua dengan alis tajam yang mengejutkan Long Chen. Eh, bukankah ini orang tua yang menjaga buah dewa evolusi? Lingqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Long Chen hanya melirik sekilas ke arah lelaki tua ini, Long Chen yakin bahwa dia dan Lingqi pasti akan mengenalinya. Pada saat ini, saat dia melihat penampilan lelaki tua itu, Long Chen menemukan ada titik merah di antara kedua alisnya. Ada juga titik merah di antara kedua alis Long Chen, tetapi itu adalah seper seribu dari esensi darah warisan. Pada saat ini, titik itu telah surut ke alisnya, dan sangat redup. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, akan sulit untuk menyadarinya. Namun, titik merah di antara kedua alis lelaki tua itu dicat dengan bahan khusus. Bahkan di bawah sinar matahari, titik itu tetap berkilau. Long Chen pernah melihatnya sebelumnya. Bai Zansiong menggunakan para wanita dari gedung biok-biok untuk berdagang dengan sekelompok orang yang memiliki titik merah di antara kedua alis mereka. Titik merah orang-orang itu pada dasarnya sama dengan milik lelaki tua ini. Tadi malam, Long Chen mendengar Bai Zansiong menyebutkan paman kedua dan sekte darah merah. Alis lelaki tua ini agak mirip dengan kepala keluarga Bai, jadi dia pasti paman kedua yang sedang mereka bicarakan. Dan dia menjaga buah dewa evolusi. Setelah menghubungkan serangkaian kejadian, Long Chen tiba-tiba mengerti banyak hal. Sebelum buah dewa evolusi matang, akan ada fenomena aneh. Pada saat itu, hanya keluarga yang dan keluarga Bai yang akan memperebutkannya. Buah dewa evolusi sangat penting bagi keluarga manapun. Keluarga Bai mungkin khawatir kakek akan merebut buah dewa evolusi atau menyebarkan berita bahwa keluarga Bai memperoleh buah dewa evolusi. Itulah sebabnya mereka berkomplot melawan keluarga yang tadi malam. Sebelumnya, Long Chen selalu berpikir bahwa tindakan keluarga Bai disebabkan oleh masalah hak pengelolaan. Namun, penjelasan ini terlalu mengada-ada. Hari ini, dia akhirnya mengerti kebenaran masalah ini. Pada saat ini, lelaki tua itu juga melihat Long Chen di bawah instruksi kepala keluarga Bai. Dia sepertinya mengingat sedikit, dan tiba-tiba wajahnya penuh dengan keterkejutan. Matanya yang dingin menatap Long Chen. Long Chen tahu bahwa lelaki tua ini juga mengenali Long Chen. Ternyata dialah orang yang melihat buah dewa evolusi kemarin. Long Chen tahu tentang buah dewa evolusi, jadi dia tentu saja akan memberitahu keluarga Yang. Karena itu, mata lelaki tua ini dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah dia membisikkan beberapa kata kepada kepala keluarga Bai, Bai Seng, wajah Bai Seng tiba-tiba berubah. Mereka tidak menyangka bahwa Long Chen benar-benar akan pergi ke sana selama kompetisi perburuan monster. Menurut pendapat mereka, keluarga yang kemungkinan besar sudah tahu tentang buah dewa evolusi. Setelah mereka menemukan buah dewa evolusi, mereka berencana untuk menyingkirkan keluarga Yang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kecelakaan seperti Long Chen akan terjadi. Hari ini, keluarga yang benar-benar mengetahui tentang buah dewa evolusi sebelumnya. Dengan cara ini, mungkin saja terjadi kecelakaan dengan buah dewa evolusi yang awalnya ada dalam genggaman mereka. Bagaimana mungkin kedua saudara Bai tidak membenci Long Chen? Pada saat ini, patriar keluarga yang juga melihat lelaki tua itu. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, ini buruk, orang ini. Bai Seng memiliki saudara tiri bernama Bai Li. Dia selalu berada di kota Yuanling dan tidak banyak berhubungan dengan Bai Seng. Kali ini, dia benar-benar datang ke kota Baiyang. Dua ahli alam naga Fena tingkat 9. Dia dapat menghadapi Bai Seng sendirian, namun dengan Bai Li yang juga sama kuatnya, patriar keluarga yang tidak percaya diri. Namun, ketika dia ingat bahwa keluarganya masih memiliki iblis seperti Long Chen, dia menghela napas lega. Dia tidak tahu pasti kekuatan Long Chen saat ini, tetapi karena dia bahkan bisa membunuh Bai Seng Seng, dia seharusnya bisa bertahan beberapa waktu di tangan Bai Li. Patriar keluarga yang masih belum tahu tentang buah dewa evolusi, jadi wajar saja dia tidak tahu arti kemunculan Bai Li di sini. Dia juga tidak tahu mengapa keluarga Bai ingin menyerang keluarga Yang. Namun, Long Chen mengerutkan alisnya. Dengan adanya Lord Lang di sini hari ini, tentu saja keluarga Bai tidak akan berani menimbulkan masalah, tetapi Long Chen tahu bahwa pertarungan untuk mendapatkan buah dewa evolusi pasti akan melawan Bai Seng dan Bai Li. Kedua orang ini, Long Chen masih memiliki sedikit kepercayaan diri, tetapi sekte darah merah yang disebutkan Bai Zan Xiong membuatnya khawatir. Di kota Yuan Ling, Tuan Mudalang itu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Jelas, orang-orang di kota Yuan Ling jauh lebih kuat daripada kota Bai Yang. Bai Li ini tinggal di kota Yuan Ling, jadi dia pasti mengenal banyak ahli. Jika dia ikut campur dalam pertarungan memperebutkan buah dewa evolusi, maka keluarga Yang. Long Chen, yang awalnya mengira dia bisa sedikit bersantai, tiba-tiba merasakan tekanan lagi. Dia tahu bahwa setelah buah dewa evolusi matang, pasti akan ada pertempuran besar lainnya. Keluarga Bai memiliki cara yang tak terbatas, dan Long Chen sudah memiliki beberapa orang lagi yang harus dilindungi di keluarga Yang. Jika dia benar-benar harus bertarung sampai mati dengan keluarga Bai, Long Chen tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melindungi begitu banyak orang. Setidaknya bagi Yang Sue Xing, setelah apa yang terjadi tadi malam, meskipun Long Chen tidak bisa mengatakan bahwa dia sepenuhnya memaafkannya, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Namun, Long Chen telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Bai. Terhadap keluarga Yang, keluarga Bai pasti tidak akan berbelas kasihan. Ini adalah tekanan berat di hati Long Chen. Buah dewa evolusi akan matang dalam waktu sekitar delapan hari. Dalam waktu delapan hari, bagaimana aku harus menghadapinya untuk meraih kemenangan penuh? Tepat ketika kedua saudara dari keluarga Bai menatap Long Chen dengan mata penuh pembunuhan, dan Long Chen tidak mundur, tiba-tiba terjadi keributan dari kerumunan. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang di panggung tinggi yang tadinya kosong. Benar saja, dia adalah orang dari keluarga Ling Wu di kota Yuan Ling, sang Tuan Serigala yang sangat misterius. Hari ini, dia masih mengenakan jubah untuk menyembunyikan dirinya. Faktanya, semua orang di kota Bai yang tahu bahwa suara Tuan Serigala ini sangat muda, dan dia mungkin seorang jenius yang lebih abnormal lagi. Ketika pertama kali bertemu dengan Lord Wolf ini, Long Chen tidak dapat membedakan apakah dia seorang pria atau wanita pada pandangan pertama. Pada saat itu, dia menemukan bahwa Lord Wolf ini cukup baik, dan dia sangat hangat dan bahkan sedikit pemalu. Namun, ketika mereka bertemu kemarin, dia mungkin sedang bekerja, jadi ketika dia mengenakan jubah itu, dia sengaja berpura-pura kedinginan. Kemudian, ketika Long Chen menculik beberapa junior dari keluarga Bai dan turun ke Gunung Tandus, itu belum waktunya. Namun, Lord Wolf ini jelas bias terhadap Long Chen dan mengakhiri kontes perburuan iblis lebih awal. Oleh karena itu, Long Chen sangat berterima kasih kepada Tuan Serigala ini. Meskipun Lord Wolf mungkin tidak berpikir demikian, Long Chen memperlakukannya sebagai orang yang sangat penting dalam hidupnya. Perasaan itu seharusnya tidak salah. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Lord Wolf. Suara samar Lord Wolf juga terdengar dari balik jubahnya. Kepala keluarga Bai Bai Seng, kepala keluarga Yang Yang Chang Kiong, ayo. Bai Seng dan Yang Chang Kiong tidak berani menentang perintah Lord Wolf ini. Mereka dengan patuh maju dan berdiri di depan Lord Wolf, tetapi mereka tidak saling memandang. Sekarang, aku akan mengumumkan hasil junior dari kedua belah pihak dalam kontes perburuan iblis. Lord Wolf membuka tangan kanannya. Semua orang melihat dengan gugup dan menemukan bahwa hanya ada inti iblis seukuran kacang kedelai. Mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Keluarga Yang. Inti iblis dari rubah ekor merah kelas kuning kelas 1. Semua orang tercengang. Para junior keluarga Bai kalah telak kemarin. Ketika mereka melihat inti iblis yang menyedihkan ini, mereka mengira itu milik keluarga Bai. Mereka tidak menyangka itu milik keluarga Yang. Seketika, semua orang saling memandang dan berpikir, mungkinkah keluarga Bai masih memiliki wewenang untuk mengelola kota Bai Yang. Ini. Ketika mereka mengira bahwa orang-orang yang akan mengatur mereka di masa depan adalah orang-orang jahat dari keluarga Bai, mereka merasa merinding. Mereka takut bahwa hari-hari mereka di masa depan tidak akan mudah. Pada saat ini, Lord Wolf hendak berbicara lagi. Semua orang segera menutup mulut mereka yang sedang berdiskusi. Pada saat ini, Lord Wolf mengamati kerumunan dan membuka tangan kirinya. Semua orang melihat dengan gugup tetapi menemukan bahwa tidak ada apapun di tangan kirinya. Keluarga Bai. Inti Iblis 0. Ekspresi semua orang sangatlah menarik. Semua orang memperkirakan bahwa keluarga Bai dan junior keluarga yang akan mendapatkan inti Iblis kelas kuning kelas 1. Paling tidak, keluarga yang akan mendapatkan inti Iblis kelas kuning kelas 1. Mereka tidak menyangka bahwa hasil akhirnya adalah keluarga yang mendapatkan inti Iblis kelas kuning kelas 1 dan keluarga Bai kembali dengan tangan hampa. Long Chen tersenyum tipis. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang memburu Iblis dalam kontes perburuan Iblis. Inti Iblis dari rubah ekor merah hanyalah sesuatu yang diperoleh Long Chen dengan mudah ketika dia turun gunung. 45. Dalam persaingan memperebutkan hak pengelolaan antara keluarga Bai dan Yang, keluarga yang menang hanya dengan inti binatang rubah ekor merah. Bagi seluruh kota Bai Yang, ini adalah berita hangat. Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Jika junior dari keluarga ku memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kontes perburuan Iblis, selama kita menghindari junior dari keluarga Bai dan Yang, keluarga kita akan bisa mendapatkan hak pengelolaan. Banyak orang yang berpikiran sama. Meskipun mereka sudah mengetahui hasilnya, ketika Lord Wolf secara resmi mengumumkan kepemilikan hak pengelolaan, wajah orang-orang dari keluarga Bai masih pucat. Tanpa berkata apa-apa, Bai Seng turun dari panggung dan kembali ke keluarganya. Dia menatap leluhur keluarga Yang yang berdiri di depan Lord Wolf. Lord Wolf berkata dengan suara keras dan jelas, keluarga yang akan mendapatkan hak pengelolaan kota Bai Yang dan menjadi rumah wali kota. Yang Chang Kiong akan menjadi wali kota pertama kota Bai Yang. Rumah wali kota adalah salah satu kekuatan keluarga Lingwu, dan mewakili keluarga Lingwu untuk menjalankan kekuasaannya. Jika ada orang di sini yang menantang rumah wali kota, itu berarti Anda menantang martabat keluarga Lingwu. Dengan perlindungan keluarga Lingwu, keluarga yang benar-benar dapat dianggap sebagai kekuatan yang menantang surga. Meskipun dia mengenakan jubah, tatapan dingin Tuan Serigala masih membuat Bai Seng dan yang lainnya merasa mati rasa. Mereka tahu kalau perkataan Tuan Serigala ini sebenarnya sebagian besar ditujukan kepadanya, Bai Seng. Memperingatkanku. Namun, jika keluarga Bai memiliki dua atau tiga prajurit inti ilahi, rumah wali kota ini tidak akan berguna. Lagipula, jika aku membunuh Yang Chang Kiong, apakah keluarga Lingwu masih mengingat tempat kecil seperti kota Bai Yang? Baiklah, karena kamu tahu tentang buah evolusi, datanglah dan perjuangkanlah. Jika aku mati di Gunung Tandus Besar, bagaimana keluarga Lingwu akan tahu bahwa akulah yang membunuh mereka? Memikirkan hal ini, tatapan mata Bai Seng tampak jahat. Bai Li yang berdiri di sampingnya juga memperlihatkan senyum jahat terhadap leluhur keluarga Yang. Tepat pada saat ini, Lord Wolf mengeluarkan sebuah kantong berwarna kuning tua dari sakunya. Ada sebuah rune berwarna merah darah terukir di kantong itu, dan itu memancarkan energi aneh. Melihat kantong aneh ini, pupil kedua lelaki dari keluarga Bai langsung mengecil, dan lelaki lainnya memandangnya dengan rasa iri. Itu sebenarnya adalah kosmos sak. Di samping Longchen, Yang King Suan juga memperlihatkan ekspresi gembira. Melihat ekspresi bingung di wajah Longchen, dia berkata, tas kosmos memiliki efek seperti menampung gunung dalam biji sesawi. Jangan lihat betapa kecilnya tas kosmos ini. Ruang di dalamnya diperkirakan sebesar loteng. Ini adalah barang yang wajib dimiliki oleh seorang seniman bela diri untuk bepergian keluar. Karung kosmos ini dapat berisi hampir semua sifat penting dari keluarga yang kita. Setelah mendengar kata-kata Yang King Suan, Longchen akhirnya ingat bahwa ada hal seperti itu. Memang, jika seseorang bepergian keluar, dengan begitu banyak barang bawaan, akan jauh lebih mudah untuk memiliki tas semesta. Sebelumnya, ketika Longchen membawa 500 spirit jade bersamanya, dia merasa sangat merepotkan. Pada saat ini, semua orang memandang kosmos sak dengan rasa iri. Lord Wolf terus mengumumkan, keluarga yang telah menjadi rumah tuan kota. Ini semua adalah hadiah dari keluarga Lingwu. Jika keluarga yang dapat mencapai sesuatu dan mengelola kota bayang dengan lebih baik, keluarga Lingwu akan memberi Anda hadiah lainnya. Hadiah yang diterima keluarga Lingwu tentu saja tidak sedikit. Meskipun banyak orang telah mengakui dan mendukung keluarga yang untuk menjadi rumah tuan kota, mereka masih agak iri dengan hadiah yang diterima keluarga Lingwu, terutama keluarga bayang. Melihat bahwa barang-barang yang awalnya milik keluarga mereka sekarang berada di tangan patriar keluarga yang, sandaran tangan kursi kayu di bawah bayi seng hancur. Sekarang hak pengelolaan telah diumumkan dan hadiah telah diberikan, Tuan Serigala berkata kepada patriar keluarga yang, lakukan yang terbaik dan kalian pasti akan diberi hadiah. Saya akan datang ke kota bayang ini lagi di masa mendatang. Melihat Tuan Serigala hendak pergi, patriar keluarga yang buru-buru berkata, kirim Tuan Serigala pergi. Tanpa diduga, tatapan Lord Wolf tiba-tiba beralih ke Long Chen dan berkata, Ikuti aku. Long Chen menatap kosong sejenak sebelum mengikuti Lord Wolf ke bagian belakang alun-alun. Ketika mereka tiba di sebuah gang, lebih dari 10 ribu orang menatap Long Chen dengan tercengang mengikuti Lord Wolf. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lord Wolf. Mungkinkah Tuan Serigala melihat bakat orang ini dan ingin membawanya kembali ke kota Yuanling untuk melatihnya? Ini mungkin apa yang dipikirkan kebanyakan orang saat ini. Bahkan patriar keluarga yang juga memikirkan hal yang sama saat ini. Namun, jika Long Chen bisa menerima pengantin pria yang lebih baik, dia juga akan sangat senang. Bai Seng dan Bai Li saling berpandangan dengan alis berkerut. Kakak kedua, apakah menurut ngutuan Serigala akan membawanya pergi? Bai Li mencibir dan berkata dengan nada mengejek, kau terlalu banyak berpikir. Seorang yang hanya berada di alam pembuluh darah naga tingkat ke-7 hanya dapat dianggap sebagai sampah di kota Yuanling. Di usianya, ada banyak ahli alam pembuluh darah naga tingkat ke-7 di kota Yuanling, dan Lord Wolf adalah seorang jenius super dari keluarga Ling Wu. Di matanya, anak itu hanyalah seorang badut. Mendengar Bai Li mengatakan ini, Bai Seng menghela napas lega. Akan tetapi, karena mengira hadiah itu benar-benar diberikan kepada patriar keluarga Yang dan Yang Chang Kiong menjadi wali kota-kota Bai Yang, dia sangat tidak rela. Karena Lord Wolf belum mengatakan akan pergi, puluhan ribu orang tidak berani pergi dan menunggu dengan cemas. Ketika mereka sampai di gang ini, Lord Wolf kemudian melepaskan jubahnya, memperlihatkan wajah kecil yang tampan dan mempesona itu. Setelah melepaskan jubah ini, sikap dingin dan serius yang dia pura-pura tunjukkan menghilang dalam sekejap dan digantikan oleh sikap kekanak-kanakan. Perubahan ini agak terlalu besar, dan Long Chen tidak bisa bereaksi. Pikirannya tidak sesuai hukum, dan dia sebenarnya lebih akrab dengan Lord Wolf, jadi dia tidak menahan diri dan berkata sambil tersenyum, bolehkah saya tahu mengapa Lord Wolf memanggil saya ke sini? Mungkinkah kamu telah jatuh hati padaku? Wajah Lord Wolf langsung menegang, lalu dia tersenyum pahit dan berkata, apakah kamu selalu begitu sembrono? Jangan panggil aku Tuan Serigala, aku sering mendengarmu memanggilku seperti itu beberapa hari ini, dan aku merasa sangat tidak nyaman. Nama saya Mo Xiaolang. Kamu bisa memanggilku Xiaolang saja. Mo Xiaolang. Long Chen menggumamkan nama ini beberapa kali dan merasa bahwa nama itu seratus kali lebih intim daripada Lord Wolf. Jadi dia mengamati pemuda ini dan melihat bahwa dia juga menatapnya dengan tatapan kosong, jadi dia berkata, mengapa kamu menatapku? Mo Xiaolang sedikit malu dan berkata, aku melihatmu benar-benar menjadi seorang pejuang binatang. Di tempat kecil seperti kota Bayang, kau benar-benar tahu metode untuk memurnikan jiwa binatang, jadi aku sedikit terkejut. Namun, ini adalah rahasiamu, jadi tidak nyaman bagiku untuk bertanya. Kamu dapat naik dari level ke-2 Dragon Vein ke level ke-7 Dragon Vein dalam waktu lebih dari sebulan, jadi bakatmu luar biasa. Aku hanya ingin bertanya apakah kamu bersedia pergi ke keluarga Ling Wu bersamaku. Ku rasa kamu akan menerima pelatihan yang lebih baik di sana. Mo Xiaolang sangat menghargai bakatnya, dan Long Chen tahu itu. Apa yang dia katakan sekarang juga sesuai dengan harapan Long Chen. Long Chen memang ingin pergi ke dunia yang lebih luas untuk melatih dirinya, tetapi dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di kota Bayang, jadi dia hanya bisa meminta maaf, sejujurnya, saya sangat berterima kasih karena Anda sangat menghargai saya, tetapi saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di kota Bayang, jadi. Mo Xiaolang mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah karena buah evolusi? Sungguh sangat disayangkan, aku memiliki beberapa urusan mendesak yang harus diselesaikan di kota Yuanling. Jika tidak, aku bisa mendapatkan buah evolusi untukmu. Long Chen sedikit tercengang. Dia merasa bahwa pemuda di depannya benar-benar terlalu baik padanya. Mungkinkah karena dia pernah menyelamatkan seorang anak? Atau mungkinkah orang ini adalah seseorang dengan hobi yang aneh? Long Chen tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan cara dia memandang Mo Xiaolang juga berubah. Mo Xiaolang melihat perubahan mendadak pada ekspresi Long Chen, dan seperti seorang biksu yang menggaruk-garuk kepalanya, dia bertanya, apakah kamu takut aku akan merebut buah evolusi? Buah evolusi itu sudah tidak berguna bagiku, jadi kamu tidak perlu khawatir. Namun, jika kamu ingin memperjuangkan buah evolusi, pergilah ke kota Yuanling di masa mendatang. Memperoleh buah evolusi memang sangat bermanfaat bagimu. Melihat mata pemuda ini yang sangat jernih, Long Chen akhirnya tahu bahwa dia terlalu jahat. Namun karena Mo Xiaolang punya niat baik, Long Chen buru-buru berkata, jika masalah di kota Bai yang sudah beres, kemungkinan besar aku akan pergi ke kota Yuanling. Mo Xiaolang menganggupkan kepalanya dan berkata, itu bagus juga. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, kedua lelaki tua dari keluarga Bai itu tidak lemah, jadi tidak mudah bagiku untuk melawan mereka. Kau hanya perlu berhati-hati, dan mencapai alam intifana sesegera mungkin sebelum datang ke kota Yuanling. Ini bagus untukmu. Kemudian, dia mengeluarkan tas alam semesta lainnya dan berkata, ambillah ini sebagai hadiah untuk pertemuan pertama kita. Di masa depan, akan lebih mudah bagimu untuk bepergian dengan tas alam semesta ini. Melihat pemuda di depannya ini berbicara dengan serius dan cermat, dan nadanya dipenuhi dengan keprihatinan yang mendalam terhadap Long Chen. Long Chen sebenarnya sangat tersentuh. Dia mengambil tas alam semesta dan menatap Mo Xiaolang dengan mata tulus. Dia berkata dengan nada serius, ini bukan lagi hadiah untuk pertemuan pertama kita. Jika kamu tidak memberiku tubuh tempur bintang, aku tidak akan mencapai apa yang kumiliki hari ini. Xiaolang, terima kasih banyak. Mo Xiaolang tersenyum malu dan berkata, bagiku, tubuh tempur bintang adalah sesuatu yang sudah ada sejak lama. Bagimu untuk dapat menggunakan kekuatannya, kamu telah melakukannya dengan benar. Kalau begitu, aku akan kembali ke kota Yuanling dulu. Tas alam semesta ini memiliki tandaku. Jika kau membawanya ke keluarga Lingwu, seseorang akan membawamu menemuiku. Long Chen menganggupkan kepalanya. Mo Xiaolang menatapnya sejenak dan berkata, aku masih belum tahu namamu. Long Chen terkejut dan berkata, namaku Long Chen. Mengapa nama keluarga anggota keluarga yang adalah Long? Petik 2. Ibu saya berasal dari keluarga Yang, dan nama keluarga ayah saya adalah Long. Mo Xiaolang menganggupkan kepalanya dan berkata, begitu. Long Chen masih bingung mengapa Mo Xiaolang begitu baik padanya. Pada saat ini, melihat Mo Xiaolang hendak pergi, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kamu memberiku tubuh tempur bintang dan tas alam semesta, mengapa kamu begitu baik padaku? Mo Xiaolang tampaknya sudah menduga bahwa dia akan menanyakan pertanyaan ini. Dia tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya aku tidak tahu, tetapi terkadang perasaan yang kamu berikan kepadaku cukup mirip dengan perasaan kakaku. Dia juga berbicara seperti seorang penjahat. Ketika aku masih sangat muda, dia mendorongku untuk melakukan hal-hal buruk setiap hari. Dia mengintip para gadis pelayan di rumah besar yang sedang mandi, dan dia memintaku untuk berbohong kepada ayahku bahwa dia diculik. Berbicara tentang ini, wajah Mo Xiaolang berseri-seri karena bahagia. Tidak hanya itu, dia tiba-tiba merasa agak tidak pantas membicarakan skandal ini di depan Long Chen, jadi dia tersenyum canggung. Jadi itu sebabnya. Long Chen berkata sambil tersenyum, kamu sangat kuat, saudaramu pasti juga sangat kuat. Ekspresi Mo Xiaolang segera meredup, lalu matanya dipenuhi kebencian. Dia mengepalkan tinjunya lalu menggelengkan kepalanya. Dia lebih kuat dariku, tapi dia mati, mereka semua mati. Long Chen terdiam. Melihat tatapan sedih Mo Xiaolang, dia teringat pada dirinya sendiri saat Long Qinglan meninggal. Sambil menggigit bibirnya, Long Chen menghela nafas dan berkata, maaf, aku mengungkit kenangan sedihmu. Tidak apa-apa. Hanya saja aku tidak berguna. Sampai sekarang, aku belum bisa membalaskan dendam mereka. Aku masih ada urusan di kota Yuanling dan harus segera pergi. Jangan lupa datang menemuiku di kota Yuanling. Tentu saja. Melihat kepergian Mo Xiaolang, Long Chen tiba-tiba teringat pada kata-kata leluhur keluarga yang nak, aku ingin memperingatkanmu. Jika kamu keluar di masa depan dan memiliki saudara-saudaramu sendiri, kamu harus merasakan hati mereka, apakah itu racun atau darah panas. Long Chen tiba-tiba menyeringai. Hatiku berdarah. Xiaolang, bagaimana denganmu? 46. Ketika Long Chen muncul kembali, leluhur keluarga yang memperlihatkan ekspresi kecewa. Dia tahu bahwa Lord Wolf tampaknya tidak menghargai Long Chen. Orang-orang dari keluarga Bai merasa lega. Jika Long Chen pergi ke kota Yuanling bersama Tuan Serigala, bahkan jika mereka dapat berurusan dengan keluarga Yang, mereka takut Long Chen, yang telah meningkat pesat di kota Yuanling, akan kembali untuk membalas dendam. Keluarga Lingwu bahkan tidak memandang rendah pemuda berbakat seperti dia. Ini menunjukkan betapa tingginya ambang batas keluarga Lingwu. Pada saat ini, leluhur tua keluarga Yang telah kembali ke perkemahan keluarga Yang. Karena leluhur tua telah menjadi penguasa kota Bai Yang, semua kekuatan kota Bai Yang telah berkumpul di pihaknya, meninggalkan keluarga Bai sendirian. Chen, R., bagaimana dengan Tuan Serigala? Dia telah kembali ke kota Yuanling. Mendengar Tuan Serigala telah pergi, semua orang mengucapkan selamat lagi kepada patriar keluarga Yang sebelum pergi. Puluhan ribu orang bersiap meninggalkan Alun-Alun, tetapi saat ini, orang-orang keluarga Bai benar-benar datang ke arah keluarga Yang, dipimpin oleh Bai Seng dan Bai Li. Mereka menatap dingin ke arah patriar keluarga Yang dan Long Chen, mata mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kengganan. Orang-orang dari klan Bai terlihat sangat agresif. Mereka jelas ada di sini untuk memprovokasi mereka. Pada saat ini, orang-orang keluarga Bai semakin dekat, dan Long Chen bisa merasakan kekuatan kedua ahli di alam pembuluh darah naga tingkat 9. Ketika masih ada jarak dari keluarga Yang, orang-orang keluarga Bai berhenti. Tatapan mata Bai Seng dan Bai Li yang muram bertemu dengan tatapan mata patriar keluarga Yang. Patriar keluarga yang tidak takut pada kedua ahli itu. Bai Seng senirat, Yang Family. Kediaman Tuan Kota. Bermimpilah. Patriar keluarga yang tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Namun, Long Chen merasa kedua lelaki tua ini sangat tidak enak dipandang. Dia mencibir dan berkata, kalian berdua anjing putih kecil. Ketika Lord Wolf ada di sini, kalian berdua mengecilkan ekor kalian. Ketika Lord Wolf pergi, kalian berdua ingin menggigit orang. Tindakan kedua ahli dari klan Bai dijelaskan dengan jelas oleh Long Chen, menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Namun karena dipermalukan oleh Long Chen, ekspresi kedua ahli dari klan Bai langsung menjadi gelap. Mereka saling berpandangan, lalu Bai Li menatap Long Chen dan berkata, dasar bajingan kecil yang berlidah tajam. Dia mengira dirinya jenius, tapi tidak tahu bahwa dirinya jauh berbeda dengan seorang jenius sejati. Sungguh malang nasibmu bahwa Lord Wolf tidak menerimamu. Delapan hari, aku dapat menyimpulkan bahwa kau hanya dapat hidup paling lama delapan hari. Ketika dia menyebutkan angka delapan, dia mencibir dingin. Long Chen tahu bahwa dia sedang berbicara tentang pertarungan untuk buah dewa evolusi. Namun, dia masih berpura-pura bingung dan berkata, aku tidak tahu apa yang dibicarakan anjing Xiao Bai ini. Aku manusia, jadi tentu saja aku tidak mengerti. Bai Li langsung merasa malu dan marah, tetapi Bai Seng menariknya kembali dan mencibir dengan suara rendah, kakak kedua, kamu memiliki lidah yang tajam, bertengkar dengannya hanya akan membuat kita marah. Bagaimanapun, tidak akan lama lagi seluruh keluarga yang akan hancur, apakah ada gunanya bagi kita untuk bersaing dengan mereka di sini hari ini? Bai Li juga mencibir dan berkata, baiklah, biarkan mereka bahagia selama beberapa hari. Saat waktunya tiba. Oh benar juga, saudara kedua, apakah saudaramu dari sekte suci darah merah dapat dipercaya? Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Bagaimana jika? Jangan khawatir, kakak. Kakakku bisa diandalkan. Dengan kekuatan alam mortal core, entah itu yang Chang Kiong atau yang disebut jenius ini, mereka hanyalah badut. Bai Seng menatap leluhur tua keluarga Yang dan Long Chen. Berpikir bahwa mereka akan segera mati, dia mencibir dalam hatinya dan berkata, kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan sekarang. Ketika saatnya tiba, kalian akan menyesal datang ke dunia ini ketika kalian melihat semua anggota keluarga yang mati satu persatu. Melihat keluarga Bai Dan yang hendak bertarung, kerumunan menjadi sangat gugup. Namun melihat keluarga Bai pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata, kerumunan mulai tertawa. Penampilan keluarga Bai benar-benar terlalu lemah. Namun, Long Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia memiliki firasat bahwa akan ada banyak tikungan dan belokan dalam pertarungan memperebutkan buah Dewa Empirean. Jika mereka tidak berhati-hati, seluruh klan yang mungkin akan jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Dua bulan lalu, jika sesuatu terjadi pada keluarga Yang, Long Chen tidak akan peduli. Namun sekarang karena ada seseorang yang perlu dia lindungi di keluarga Yang, kelangsungan hidup keluarga Yang sangat erat kaitannya dengan hidupnya. Jadi, keluarga Bai, aku hanya bisa tenang jika aku membunuh kalian semua. Setelah kembali ke keluarga Yang, leluhur tua mengumpulkan semua orang sekali lagi. Penataan rumah wali kota adalah satu hal, dan yang lainnya adalah hadiah untuk hari ini. Saat ini, leluhur tua hanya meminta Yang King Xuan, Yang Sui Xing, Yang Yun Tian, Yang Wu, dan Long Chen untuk tetap tinggal. Dia mengeluarkan kosmos sak dan berkata, aku sudah memeriksa hadiah dari keluarga Ling Wu. Ada 20 ribu batu giok roh dan 3 batu giok dewa. Juga, ada pedang kuning tinggi dan buku keterampilan tempur kuning tinggi. Ekspresi gembira tampak di wajah leluhur tua ketika dia mengatakan hal ini. Belum lagi 20 ribu spirit jade, yang merupakan hampir seluruh kekayaan yang dimiliki keluarga Yang, ada juga 3 potong divine jade. Setiap potong divine jade merupakan inti dari spirit jade yang tak terhitung jumlahnya. Spirit ki yang terkandung dalam satu potong divine jade pada dasarnya sama dengan spirit ki dari 10 ribu spirit jade. Oleh karena itu, hadiah dari spirit jade saja hampir 50 ribu spirit jade. Biasanya, hanya prajurit inti ilahi yang mampu menggunakan giok ilahi. Satu buah giok dewa dapat ditukar dengan 10 ribu giok roh, namun 10 ribu giok roh belum tentu dapat ditukar dengan satu buah giok dewa, sebab giok dewa jauh lebih langka daripada giok roh. Dengan 3 batu giok dewa ini, kultifasi anggota keluarga yang akan dapat meningkat dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, ketika semua orang mendengar tentang hadiahnya, mereka semua terkejut. Ketika mereka mendengar ada buku pedang kuning tinggi dan buku keterampilan tempur kuning tinggi, mereka tidak bisa menahan senyum. Orang harus tahu bahwa keluarga yang hanya memiliki satu keterampilan tempur tingkat lanjut, segel naga. Sekarang, tidak peduli apakah itu dalam hal kekayaan atau keterampilan, keluarga yang telah melipat gandakan kekayaan mereka. Adapun pedang kuning tinggi, itu bahkan lebih luar biasa. Tidak banyak pedang roh di seluruh kota poplar, apalagi pedang roh tingkat kuning lanjutan. Dengan pedang roh ini di tangan, ketika dieksekusi dengan teknik pedang tingkat kuning lanjutan ini, kekuatannya pasti akan sangat tidak normal. Pada saat ini, leluhur klan yang mengeluarkan teknik pedang, dan tentu saja, pada saat yang sama, ia mengeluarkan pedang roh tingkat kuning tingkat tinggi. Pedang roh ini tampaknya terbuat dari kaca, dan berwarna hijau muda. Aura tajam terpancar dari pedang roh ini, dan sangat tajam. Pedang seperti ini pasti dapat mematahkan rambut seseorang. Pedang ini disebut pedang kaca hantu. Ketika orang-orang dari keluarga yang melihat pedang kaca hantu, mereka tidak bisa tidak memujinya. Pedang spiritual ini mengandung fluktuasi energi yang kuat, dan jika digunakan dalam pertarungan, itu pasti akan dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Dan teknik pedang kelas kuning tingkat tinggi ini disebut buku pegangan pedang pembantai tujuh sikedelik. Dari namanya saja, orang bisa tahu bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Pedang tujuh pembunuh sikedelik ini jelas tidak lebih lemah dari jari surgawi nether atau segel naga. Jika digabungkan dengan pedang kaca hantu, mungkin akan lebih mengerikan. Leluhur tua keluarga yang memandang kerumunan dan berkata, alasan saya meminta kalian semua untuk tinggal di sini hari ini adalah agar kalian semua dapat memutuskan siapa pemilik buku pedang dan pedang kaca hantu ini. Tentu saja, siapapun dapat mengolah buku pedang ini, tetapi hanya ada satu pedang kaca hantu. Oleh karena itu, saya semakin tua, dan segel naga telah menghabiskan seluruh energi saya. Saya perlu fokus mencari cara untuk menerobos ke alam inti ilahi. Oleh karena itu, pedang kaca hantu ini milik salah satu dari kalian. Setelah itu, dia menoleh ke Long Chen dan berkata kepada orang banyak, Chen Er telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga yang, jadi aku akan memberikan pedang kaca hantu ini kepadanya. Bagaimana menurut kalian? Jika Long Chen mendapatkan pedang kaca hantu, tentu saja, semua orang akan setuju. Yang King Xuan dan yang lainnya menganggupkan kepala tanda setuju. Namun, Long Chen berkata, Kakek, segel naga sudah cukup bagiku, dan aku tidak berencana mempelajari keterampilan pedang apapun. Kurasa lebih baik jika kau memberikan pedang ini kepada orang lain. Long Chen tidak menginginkan pedang kaca hantu, karena dia sudah memiliki segel naga dengan level yang sama. Ini adalah satu hal, dan hal lainnya adalah Lingqi adalah seorang pendekar pedang yang ahli. Dengan Lingqi di sini, Long Chen tidak berencana untuk mempelajari pedang tujuh pembunuh si Kedilik. Yang ia butuhkan adalah keterampilan tingkat tinggi, dan ada seseorang di keluarga yang yang lebih membutuhkan pedang kaca hantu ini daripada siapapun. Melihat tekat dalam suara Long Chen, leluhur keluarga yang berpikir bahwa bahkan jika dia mempelajari pedang tujuh pembunuh si Kedilik, itu mungkin tidak sekuat segel naga. Jadi dia menganggup dan melihat yang lain. Pada saat ini, Yang King Xuan tersenyum pahit dan berkata, Ayah, aku sama sepertimu. Segel naga sudah cukup bagiku. Jika aku mempelajari pedang tujuh pembunuh si Kedilik, aku akan mengunyah terlalu banyak. Yang Sue Xing juga menganggup. Hanya Yang Wu dan Yang Yun Tian yang tersisa. Melihat kedua bersaudara itu telah mengungkapkan pendapat mereka, Yang Yun Tian berkata, Aku belum mencapai level kedelapan dari alam pembuluh darah naga, dan segel nagaku hanya sekadar iseng, belum lagi pedang tujuh pembunuh si Kedilik. Yang Wu juga berkata, Aku mirip dengan paman kedua. Mari kita bicarakan hal itu setelah aku mempelajari segel naga mendalam. Pada saat ini, Long Chen mengusulkan, satu-satunya yang belum mempelajari segel naga adalah Ling Yue dan Ling Qing, dan mereka berdua berada di level ke-6 alam pembuluh darah naga. Mari kita berikan pedang tujuh pembunuh si Kedilik ini kepada mereka terlebih dahulu. Mari kita lihat siapa yang berhasil mengolahnya terlebih dahulu, dan kemudian berikan pedang kaca hantu kepadanya. Bagaimana menurutmu? Semua orang di keluarga yang tahu bahwa Long Chen dan Yang Ling Qing memiliki hubungan yang baik, tetapi Long Chen tidak menyukai Yang Ling Qing. Sebaliknya, ia memutuskan untuk membiarkan bakat mereka menentukan siapa pemilik pedang kaca hantu itu. Itu bisa dianggap sebagai persaingan yang adil. Leluhur keluarga yang menganggup dan berkata, kalau begitu sudah diputuskan. Adapun spirit jade dan divine jade, aku akan menyimpannya terlebih dahulu. Karena Chen Er telah melakukan pekerjaan dengan baik, aku akan memberinya sepotong divine jade terlebih dahulu. Tidak ada seorang pun yang berkeberatan dengan hal ini. Long Chen belum pernah melihat sepotong batu biok ilahi sebelumnya, jadi dia tidak menolak. Dia mengambil sepotong batu biok ilahi dari leluhur keluarga yang seketika, gelombang tebal ki spiritual langit dan bumi membasahi dirinya. Hanya dengan hembusan napas ringan saja sudah cukup untuk membuat Long Chen merasa nyaman. Leluhur keluarga yang tersenyum dan berkata kepada semua orang, sekarang keluarga yang telah menjadi rumah tuan kota, King Xuan dan Yun Tian akan mengikutiku untuk menangani beberapa masalah sepele. Kalian semua bisa kembali. Yang Sue Xing dan Yang Wu menganggup dan hendak pergi ketika Long Chen tiba-tiba berkata, Tunggu. Semua orang menatapnya dengan bingung. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kakek, apakah kamu tahu apa itu buah evolusi? Mendengar nama itu, leluhur keluarga yang gemetar dan berkata dengan gembira, Apakah kamu tahu di mana buah evolusi? 47. Long Chen akhirnya memberi tahu semua orang tentang pohon buah evolusi. Leluhur keluarga yang awalnya terkejut, tetapi ketika dia mendengar bahwa keluarga Bai sudah mengetahuinya, dia mengerutkan kening. Long Chen tidak memberi tahu mereka tentang sekte suci darah merah karena dia tidak ingin keluarga yang panik. Pada akhirnya, leluhur klan yang menghela nafas dan berkata, Jadi Bai Seng ingin menghancurkan klan Yangku karena buah evolusi dewa ini. Tidak heran orang mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Ini sudah terjadi sejak zaman kuno. Setelah itu, wajahnya berubah dingin dan dia berkata, Keluarga Bai dan keluarga yang kita punya dendam yang dalam satu sama lain. Jika kita membiarkan mereka mendapatkan buah dewa evolusi dan membiarkan Bai Seng menerobos ke alam inti fana, maka keluarga yang kita pasti akan musnah. Oleh karena itu, aku, Yang Chang Kiong, pasti akan bertarung dengannya untuk mendapatkan buah evolusi ini. Yang King Xuan menganggup dan berkata, Totalnya ada tiga buah evolusi. Selama keluarga Bai mendapatkan satu, keluarga yang tidak akan punya tempat lagi di kota ini. Tampaknya pertempuran ini tidak dapat dihindari. Keluarga Bai memiliki dua prajurit fana naga tingkat sembilan dan dua prajurit fana naga tingkat delapan, tetapi keluarga yang Semua orang menatap Long Chen. Leluhur keluarga yang bertanya dengan gugup, Long Chen, apa tingkat kultifasimu sekarang? Keluarga yang sudah lebih kuat dari keluarga Bai, tetapi tidak seorang pun menyangka Bai Li akan muncul. Long Chen adalah variabel terbesar dalam keluarga Yang, jadi mereka sangat mengkhawatirkan kekuatan Long Chen. Long Chen memikirkannya dan berkata, Kakek, jika kita benar-benar bertarung, kamu bisa menghadapi Bai Seng. Aku akan menghadapi yang lain. Long Chen bermaksud bahwa dia bisa menghadapi Bai Li sekarang. Leluhur keluarga yang menghela nafas lega dan berkata, Jadi, kita seimbang. Namun, ada banyak variabel dalam pertempuran ini. Kita perlu mempersiapkannya. Jika keluarga Bai tidak tersingkir, aku tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Kalau saja orang dari Sekte Suci Darah Merah datang, maka pertarungannya tidak akan seimbang, melainkan hanya sepihak. Long Chen menatap wajah keriput lelaki tua itu dan tidak tega menceritakan hal ini padanya. Baiklah, aku akan bekerja lebih keras lagi. Jika sesuatu benar-benar terjadi, aku akan membayarnya dengan nyawaku. Aku tidak akan membiarkan keluarga yang menderita korban. Long Chen sedang berbaring di tempat tidurnya. Hei, kamu masih memikirkan buah Empyrean? Lingki terbang keluar dari pedang Lingki dan menatap Long Chen dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Aku sudah mencapai lapisan ketujuh alam pembuluh darah naga. Setelah bertransformasi, aku akan memiliki ki yang kuat yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Aku secara alami tidak takut pada Bai Li, tetapi jika Gereja Suci Darah Merah mengirim ahli alam pembuluh darah naga lapisan ke-9, keluarga yang kita akan berada dalam bahaya. Lingki berdiri di dadanya dan menatap Long Chen beberapa saat sebelum berkata tanpa daya, Dasar bocah, dulu kau sangat membenci ibumu, tetapi sekarang kau rela mempertaruhkan nyawamu untuknya. Dasar bocah aneh. Aku sudah bilang padamu bahwa tidak ada ibu di dunia ini yang tidak mencintai anaknya. Kau hanya salah berpikir. Long Chen tiba-tiba duduk di tempat tidur dan berkata kepada Lingki, Kembalilah, aku akan keluar. Lingki akhirnya keluar dengan susah payah dan langsung cemberut, Mengapa kamu tidak patuh berkultivasi? Mengapa kamu keluar? Long Chen mengabaikannya dan berjalan keluar ruangan. Lingki menatap Long Chen dengan marah dan hanya bisa kembali ke pedang Lingki tanpa daya. Si kecil, berapa lama kekuatan obat Lingzi mimpi dapat bertahan? Mendengar pertanyaan tiba-tiba Long Chen, Lingki berkata dengan getir, Aku tidak tahu, sekitar 10 hari atau lebih. Long Chen mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan tanpa transformasi jiwa naga, Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di level ke-7 alam pembuluh darah naga. Setelah meninggalkan klan Yang, Dia langsung menuju ke arah klan Bai. Lingki tiba-tiba menjadi cemas, Hei, mengapa kamu pergi ke klan Bai saat ini? Apa yang diketahui gadis vulgar sepertimu tentang bisnis ayah ini? Lingki langsung marah dan tidak mau diganggu lagi olehnya. Tak lama kemudian, Dia tiba di klan Bai. Long Chen bersembunyi di sudut tersembunyi dan berkata, Xiao Xi, aku akan masuk nanti. Jika klan Bai kedatangan ahli alam naga tingkat 8, Beri tahu aku. Tidak, kamu lebih baik mati. Petik 2. Petik 2. Setelah membujuk cukup lama, Putri kecil ini akhirnya berubah pikiran dan setuju untuk membantu. Sebenarnya, Long Chen menyesalinya sejuta kali dalam hatinya. Dia memutuskan bahwa lain kali, dia pasti tidak akan banyak bicara kepada Lingki. Menyelinap ke dalam klan Bai, Long Chen bergerak dengan hati-hati. Lingki akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Hei, apa yang kamu cari? Bai, si dong. Lingki teringat pada orang aneh yang kencing dua kali berturut-turut itu. Memikirkannya, Lingki merasa lucu, Tetapi dia juga tidak tahu mengapa Long Chen mencarinya. Setelah beberapa saat, Lingki tiba-tiba berkata, Aku menemukannya, dia tidur sendirian di kamar itu. Hari sudah hampir sore, tetapi Bai si dong masih tidur. Long Chen benar-benar mengaguminya dari lubuk hatinya. Mengikuti arahan Lingki, dia memasuki kamar. Benar saja, Bai si dong sedang tidur nyenyak. Bantalnya setengah tertutup air liur, dan selimutnya ditendang ke lantai. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen mencengkeram lehernya dan mengguncangnya beberapa kali dengan keras sebelum dia terbangun. Ketika Bai si dong membuka matanya yang kabur, dia tiba-tiba melihat Long Chen yang seperti mimpi buruk mencekiknya. Dia langsung ketakutan setengah mati. Dia ingin berteriak, tetapi Long Chen memegangi lehernya, jadi dia tidak bisa bersuara. Jangan bergerak, jangan bersuara, atau kau akan mati. Bai si dong menggigil dan akhirnya tersadar. Dia tidak berani bergerak lagi. Dia menatap Long Chen dengan air mata mengalir di matanya. Melihat penampilannya yang mengecewakan, Long Chen tiba-tiba berkata dengan marah, aku akan menangisi ibumu. Aku akan bertanya satu hal padamu, jika kau menjawab dengan patuh, aku tidak akan mengambil nyawamu. Jika kau berani bermain-main denganku, Bai si Chen dan yang lainnya akan menjadi panutanmu. Memikirkan penampilan Bai si Chen dan yang lainnya yang menyedihkan, Bai si dong tiba-tiba memiliki ekspresi yang menyedihkan. Long Chen tahu bahwa anak ini tidak memiliki tulang punggung, jadi dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, jadi dia langsung berkata, katakan padaku, bagaimana kamu mendapatkan lingsi impianmu. Ketika tiga kata, mimpi lingsi, ini keluar, Lingqi akhirnya mengerti tujuan Long Chen. Berpikir bahwa dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki klan Bai demi dirinya, Lingqi sangat tersentuh. Orang jahat, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Jika kamu mengatakannya, aku tidak akan marah padamu. Hati Lingqi dipenuhi dengan rasa manis. Ketika Long Chen bertanya, Bai si dong segera berkata, baiklah, baiklah, itu dijual kepadaku oleh Patriar Klan Liang. Kau seharusnya tahu Liang Cheng, kan? Liang Cheng. Long Chen memiliki kesan tertentu tentangnya. Dia adalah Patriark dari sebuah klan kecil di kota Baiyang, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ketujuh dari alam pembuluh darah naga. Sekarang setelah dia tahu hasil yang diinginkannya, Long Chen bersiap untuk meninggalkan klan Bai. Namun, jika Bai si dong memanggil bantuan begitu dia pergi, itu pasti akan merepotkan. Jadi, memukul Bai si dong hingga pingsan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setelah Bai si dong selesai berbicara, dia pikir Long Chen tidak akan menyentuhnya. Namun, ketika dia melihat kilatan mata Long Chen yang mengancam, dia langsung ketakutan. Saat ini, Long Chen telah menjatuhkannya dengan satu pukulan. Tepat saat dia hendak berbalik dan pergi, tiba-tiba Bau Pesing menyerang hidungnya. Long Chen langsung ingin bersujud di hadapan orang ini. Aku sudah bertemu denganmu sebanyak tiga kali, dan kau hanya memberiku air seni tiga kali. Hadiah yang sangat berharga, aku benar-benar tersanjung. Di dalam pedang Lingqi, Lingqi tidak dapat berhenti terkikik ketika melihat pemandangan ini. Dengan sangat cepat, Long Chen meninggalkan klan Bai dan menuju klan Liang. Klan Liang terletak di sudut kota Baiyang, dan butuh waktu lama bagi Long Chen untuk mencapainya. Patriar klan Liang, Liang Cheng, adalah pria Jangkung. Ketika Long Chen membunuh Bai Zhansiong, dia benar-benar berada di tempat kejadian dan sangat terkejut dengan kekuatan Long Chen. Melihat Long Chen sedang mencarinya, Liang Cheng langsung merasa sedikit takut. Dia mengundang Long Chen ke dalam klan dan menyambutnya dengan hangat sambil membawakan anggur. Long Chen langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Patriar kliang, alasan utama aku mencarimu adalah karena Lingqi mimpi. Ku dengar Bai Sidong membeli Lingqi mimpi darimu. Aku ingin tahu apakah Patriar kliang masih punya lagi. Dari sepi harga, saya pasti tidak akan memperlakukan Patriar kliang dengan buruk. Ketika Long Chen menyebutkan Lingqi mimpi, Patriar kliang menunjukkan ekspresi getir dan berkata, saya benar-benar minta maaf, saya hanya memperoleh satu Lingqi mimpi dalam hidup saya, dan saya menjualnya kepada Bai Sidong. Jika Anda menginginkan Lingqi mimpi lainnya, saya benar-benar tidak punya cara untuk mendapatkannya. Long Chen bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia melanjutkan, bolehkah saya tahu dari mana Patriar kliang memperoleh Dreamling Xi? Melihat bahwa Long Chen tampaknya sangat membutuhkan Dreamling Xi, dan bahwa klan yang adalah klan terbesar di kota Baiyang, Patriar kliang tentu saja ingin menjalin hubungan dengan klan sebesar itu. Karena itu, dia berkata, di domain binatang buas, aku dapat menggambar peta kasar tempat aku memperoleh Dreamling Xi. Namun, Tuan Muda Chen, domain binatang buas sangat berbahaya. Long Chen memotongnya, gambarkan saja untukku, aku pasti akan memberimu hadiah besar di masa depan. Patriar kliang menganggup dan membiarkan saudara keduanya menghibur Long Chen, sementara dia pergi menyiapkan peta sederhana. 15 menit kemudian, Long Chen keluar dari desa klan liang dengan peta di tangan dan menuju klan yang. Hei, tinggal beberapa hari lagi sampai buah empirean matang. Inilah saatnya klan yang membutuhkanmu. Apakah kau masih akan pergi ke domain binatang buas untuk mencarikan Ling Xi impian untukku? Masih ada sekitar delapan hari sebelum buah empirean matang. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberimu obat penyembuh jiwa. Aku tidak tahu apa yang mungkin terjadi selama pertarungan memperebutkan buah empirean. Jika aku mati, kau masih punya obat untuk bertahan sedikit lebih lama. Ku rasa masih ada harapan bagimu untuk bertahan hidup. Melihat Long Chen begitu perhatian padanya, Ling Xi terisak saat memikirkannya. Meskipun tidak ada air mata, dia tetap menangis sepuasnya. Long Chen berkeringat dingin dan berkata, Gadis kecil, mengapa kamu menangis? Aku hanya mengatakan bahwa aku mungkin akan mati, bukan bahwa aku benar-benar akan mati. Kembali ke klan yang terutama untuk mengucapkan selamat tinggal kepada klan yang dan yang lainnya. Namun, Yang Sue Xing tidak ada di kediaman, dan leluhur klan yang juga telah pergi ke rumah tuan kota. Baru pada saat itulah Long Chen menemukan yang lingcing. Gadis ini sungguh-sungguh berlatih ilmu pedang pembantai tujub si kedilik. Kedatangan Long Chen membuatnya takut. Apa yang sedang kamu lihat? Kau menyembunyikan semuanya. Tidak mungkin itu semacam lukisan erotis, kan? Long Chen menatap yang lingcing sambil tersenyum. Ekspresi yang lingcing langsung menjadi gelap. Dia mengeluarkan pedang pembantai tujub si kedilik dan berkata, Coba lihat apakah ini lukisan erotis. Kakak macam apa ini? Kamu selalu bicara omong kosong. Long Chen membolak baliknya dengan santai dan teringat bahwa Ling Qing saat ini sedang bersaing dengan Yang Ling Yue untuk mendapatkan pedang kaca hantu. Dia baru saja akan memberinya beberapa petunjuk ketika Yang Ling Qing menyambar buku petunjuk rahasia itu. Jangan pernah berpikir untuk memberiku petunjuk. Kali ini, aku bersaing secara adil dengan saudari Ling Yue. Jika kamu membantuku, itu tidak akan menjadi hal yang hebat bahkan jika aku menang, dan itu tidak akan membuktikan bahwa aku lebih cocok untuk pedang kaca hantu daripada dia. Melihat sifat keras kepala gadis ini, Long Chen tiba-tiba merasa bahwa ada bagian dirinya yang sangat mirip dengannya. Jika kamu tidak ingin mengajariku, maka jangan. Aku terlalu malas untuk mengajarimu. Baiklah, Ling Qing, aku akan pergi keluar selama beberapa hari. Ketika kakek dan yang lainnya selesai, ingatlah untuk memberitahu mereka bahwa aku pasti akan kembali sebelum momen penting. Yang Ling Qing menatapnya dengan curiga dan bertanya, Apa momen penting? Kamu mau pergi kemana? Kau terdengar sangat misterius. Jangan bilang kau akan pergi ke pavilion Jadeite. 48. Ini adalah pertama kalinya Long Chen memasuki wilayah binatang buas dari gunung buas yang besar. Sedangkan untuk terakhir kalinya, karena Ling Qing terbang ke sana kemari secara acak, dia tidak tahu dari mana asalnya. Terakhir kali dia memasuki wilayah binatang buas yang sunyi, Long Chen hanya bisa berhadapan dengan seorang kultifator alam pembuluh darah naga tingkat keempat. Namun sekarang, kekuatannya telah meroket. Jika dia berubah, pada dasarnya dia bisa mengejar alam pembuluh darah naga tingkat ke-9. Dengan kekuatan seperti ini, selama dia tidak bertemu dengan binatang iblis aneh seperti serigala pemakan bulan, Long Chen tidak akan berada dalam bahaya. Di pegunungan desolate besar, binatang iblis terkuat paling banyak berada di tingkat kuning lapisan ke-8. Namun, wilayah binatang buas desolate berbeda. Tentu saja, semakin dalam seseorang masuk, semakin kuat binatang iblis itu. Namun, itu tidak menghilangkan kemungkinan binatang iblis yang kuat berkeliaran di luar. Misalnya, serigala pemakan bulan dari terakhir kali jelas tidak termasuk dalam kedalaman itu. Jadi, meski dengan kekuatan ini, Long Chen masih sangat berhati-hati. Kedalaman wilayah binatang buas yang sunyi itu dipenuhi kabut putih. Sejauh mata memandang, ada gunung-gunung berwarna abu-abu kecoklatan dan pohon-pohon aneh yang layu. Aura sunyi menyerang indera. Ada juga bau darah di udara. Tulang-tulang binatang buas yang tidak dikenal dapat terlihat di mana-mana. Setelah waktu yang lama, mereka akan berubah menjadi debu hanya dengan sentuhan lembut. Lingqi agak takut memasuki tempat ini lagi. Awalnya dia berada di bahu Long Chen, tetapi melihat pemandangan yang begitu sunyi, dia buru-buru kembali ke pedang lingqi. Menurut peta, Lingxi mimpi berada di wilayah terluar wilayah binatang buas. Daerah itu jauh lebih dangkal daripada terakhir kali kita masuk. Daerah itu disebut pegunungan pembakaran langit. Jika kita bergegas ke sana sekarang, paling lama akan memakan waktu setengah hari. Setelah memastikan target dan arah tujuan mereka, dan dengan Lingxi, seorang yang memiliki indera tajam, memimpin jalan, mereka dapat menghindari binatang iblis yang kuat dan menyerang langsung ke arah yang lebih lemah. Jadi pada dasarnya, perjalanan mereka dapat dianggap lancar. Setengah hari berlalu perlahan. Meskipun pegunungan pembakar langit berada di wilayah terluar wilayah binatang buas, namun masih sangat luas. Aku ingin tahu apakah ada Lingxi mimpi di sana. Sepertinya kita harus mencarinya dengan saksama. Jika tidak ada, mari kita kembali dulu. Buah Empyrean, kata Lingxi dengan cemas. F.A. Triscek, kamu bilang kamu tidak punya apa-apa sebelum kamu mencarinya. Kamu benar-benar tidak punya ambisi. Meskipun langit di wilayah binatang buas selalu gelap, masih ada perbedaan antara siang dan malam. Secara umum, malam lebih berbahaya karena masalah jarak pandang. Longchen sudah bisa melihat hamparan pegunungan hitam pekat di kejauhan. Namun, langit sudah gelap, dan tidak cocok lagi bagi mereka untuk maju lebih jauh. Lupakan saja. Bahkan jika ada Lingxi mimpi, akan sulit menemukannya di malam hari. Kita akan mencarinya besok pagi. Lingxi menggunakan jiwanya untuk merasakan sekelilingnya. Sebenarnya, hal ini juga akan menghabiskan energi jiwanya. Dia juga sangat lelah, jadi ketika Longchen berkata bahwa dia bisa beristirahat, dia menghela napas lega. Wilayah binatang buas yang sunyi dipenuhi dengan sarang binatang buas iblis. Aku perlu menemukan sarang dan membunuh binatang buas iblis. Dengan begitu, aku akan lebih aman. Setelah mengambil keputusan, Longchen mulai mencari-cari. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan, jadi gua semacam ini sangat mudah ditemukan. Longchen membunuh beberapa binatang iblis tingkat 5 dan 6 tingkat kuning dan membersihkan diri sebentar sebelum menyalakan api dan bersiap memanggang daging. Pada saat ini, Lingki sudah tertidur lelap. Begitu api dinyalakan, terdengar suara gemerisik dari luar. Longchen segera berdiri. Pada saat ini, dua pria kekar telah memasuki gua. Ketika mereka melihat bahwa orang di dalam sebenarnya adalah seorang pria muda, mereka langsung terkejut. Salah satu dari mereka adalah seorang pria jangkung dan berotot yang mengenakan kulit binatang. Dia tersenyum jahat dan berkata dengan nada mengejek, anak muda nakal itu benar-benar berani datang ke daerah binatang buas yang sunyi. Berani sekali. Yang satunya adalah seorang sarjana kurus. Dia mengamati Longchen sebentar, lalu tersenyum kepada orang di sebelahnya. Aku bisa melihat bahwa dia sudah berada di lapisan ketujuh alam pembuluh darah naga. Jika dia tidak begitu ceroboh, dia mungkin telah tumbuh menjadi sosok yang kuat di masa depan. Sayang sekali. Mereka berdua tidak lagi memandang Longchen, seolah-olah dia adalah udara. Mereka berjalan ke dalam gua sendiri, lalu duduk di samping api yang dinyalakan Longchen. Longchen diam-diam mengamati mereka berdua dan berpura-pura ketakutan. Mereka berdua pasti telah menemukan bahwa Longchen ada di sini, jadi mereka datang untuk melihat apakah kekuatan Longchen akan menjadi ancaman. Namun, ketika mereka melihat bahwa Longchen paling banyak berada di lapisan ketujuh alam pembuluh darah naga, mereka benar-benar lega dan memutuskan untuk tinggal di dalam gua. Mereka berdua hanya berada di lapisan kedelapan alam pembuluh darah naga, jadi mereka bukan tandinganku. Namun, mereka jelas sering datang ke daerah binatang buas terpencil, jadi mereka pasti sangat mengenal daerah ini. Aku bisa bertanya kepada mereka tentang Meng Lingxi. Mereka berdua bukan Baishi dong, jadi aku mungkin tidak bisa membuat mereka berkompromi dengan kekerasan. Karena mereka sekarang meremehkanku, aku bisa berpura-pura menjadi cucuku saja. Memikirkan hal ini, Longchen buru-buru berpura-pura menjadi cucu dan menggerakkan pantatnya ke arah mereka berdua. Dia berkata dengan nada menyanjung, adik laki-laki Longchen menyapa kedua kakak laki-laki itu. Kalian berdua memiliki kekuatan yang luar biasa, dan adik laki-laki ini sangat mengagumi kalian. Takdirlah yang mempertemukan kita, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk dapat bertemu dengan kalian berdua di wilayah binatang buas yang sunyi. Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus menyapa kalian berdua? Mereka berdua awalnya mengira bahwa Longchen adalah tipe tuan muda yang sombong yang akan menganggap orang lain di bawahnya setelah beberapa pencapaian kecil. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Longchen sebenarnya seperti seorang pelayan. Seperti kata pepatah, jangan menamparkan orang yang sedang tersenyum. Jika Longchen marah kepada mereka karena menyerbu gua, mereka bisa dengan mudah membunuh Longchen. Namun, Longchen menyambut mereka dengan senyuman, jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya menatap tatapan hormat di mata Longchen dan saling memandang. Ria Jangkung dan kekar itu kemudian berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya Chen Siongzu, ini Feng Mingyang. Kami datang dari kota Yuanling. Mereka sebenarnya adalah orang-orang dari kota Yuanling. Longchen selalu menghormati kota Yuanling. Dengan cara ini, dia bisa bertanya-tanya dan mencari tahu seperti apa keberadaan kota Yuanling. Jadi itu kakak Chen dan kakak Feng. Melihat kalian berdua, kalian pasti sudah lama berada di daerah binatang buas yang terpencil. Untuk dapat bertahan hidup di tempat berbahaya ini begitu lama, adik kecil ini sungguh mengagumi kalian. Adik kecil ini suka berpetualang sejak aku masih kecil. Kali ini, aku dengan berani datang ke daerah binatang buas yang terpencil, tetapi aku tidak menyangka daerah binatang buas yang terpencil akan dipenuhi dengan bahaya. Jika aku tidak bertemu kalian berdua, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku akan melewati malam ini. Suara dan ekspresi Longchen sangat tulus. Ditambah dengan sanjungan vulgar, mereka berdua langsung menikmatinya. Pandangan menghina mereka terhadap Longchen sedikit melunak. Bukannya kakak Chen ingin mengkritikmu, tetapi dengan usia dan kekuatanmu, datang ke wilayah binatang buas itu sama saja dengan mencari kematian. Feng Mingyang menunggu Longchen selesai berbicara, lalu membelajenggotnya yang panjang dan menggunakan nada suara seorang tetua untuk menegur Longchen, anak nakal ini cukup pintar, tetapi dia tidak cukup pintar untuk bertahan hidup di dunia ini. Jika dia tidak bertemu dengan kita berdua kali ini, jika orang lain datang dan melihat anak sepertimu berlari ke sini, mereka pasti akan mencuri uangmu dan mengambil nyawamu. Longchen buru-buru menganggupkan kepalanya tanda setuju. Ia berulang kali memarahi dirinya sendiri karena tidak punya otak. Jika ia tidak bertemu dengan kedua kakak laki-laki yang baik hati ini, ia pasti sudah membuang mayatnya ke hutan belantara dan seterusnya. Longchen tahu betul dalam hatinya bahwa kedua orang ini jelas datang untuk membunuhnya. Kalau saja reaksinya tidak cepat, mungkin mereka berdua sudah langsung menyerangnya. Setelah itu, Longchen terus-menerus menyanjungnya. Sekitar satu jam kemudian, mereka berdua sudah benar-benar merasa nyaman dengan sanjungannya. Mereka hanya merasa bahwa adik laki-laki Longchen ini benar-benar bijaksana dan tahu gambaran besarnya. Oh benar, saudara Longchen, apakah kamu berhenti di sini untuk memasuki pegunungan pembakaran surga? Longchen mengangguk, benar. Feng Mingyang mengangguk, aku tidak menyangka kau juga menyadari ada sesuatu yang salah dengan pegunungan terbakar langit. Saudara Chen dan saya telah mengamati di luar pegunungan pembakaran surga selama beberapa hari terakhir. Suhu pegunungan pembakaran surga tiba-tiba naik ke tingkat yang sangat tinggi. Memang agak aneh. Kami tidak berani masuk dengan gegabu, tetapi seorang kultifator naga vena lapis ketujuh sepertimu berani datang menyelidiki. Bukankah kau terlalu berani? Longchen terkejut. Setelah beberapa lama, dia tersenyum pahit. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian berdua. Ketika aku datang ke pegunungan pembakaran surga, aku tidak menemukan sesuatu yang aneh. Aku sebenarnya sedang mencari Lingzi mimpi. Aku ingin tahu apakah kalian berdua tahu tentang Lingzi mimpi di pegunungan pembakaran surga. Mendengar bahwa Longchen sebenarnya tidak tahu tentang perubahan di pegunungan pembakaran surga, namun mereka berdua mengungkapkan informasi ini kepada Longchen, mereka langsung merasa sedikit tertekan. Namun, ketika mereka berpikir tentang bagaimana Longchen hanya berada di tahap pembuluh darah naga lapisan ketujuh, bahkan jika ada harta karun di pegunungan pembakaran surga, Longchen tidak akan bisa mendapatkannya, mereka merasa sedikit lebih baik. Keduanya jelas datang ke pegunungan pembakaran surga untuk mencari harta karun. Melihat orang luar sepertiku di sini, mereka tentu saja takut padaku dan ingin membunuhku. Tujuan Longchen adalah Lingzi mimpi, jadi dia tidak ingin memperumit masalah. Dia buru-buru menyatakan tujuannya. Mendengar tiga kata, Lingzi mimpi, Feng Mingyang mengangguk, pegunungan surga yang terbakar memang kaya akan Lingzi mimpi. Kami juga pernah pergi untuk memetiknya sebelumnya, jadi kami kira-kira tahu di mana mereka berada. Longchen langsung gembira. Dia tidak menyangka berpura-pura menjadi cucu akan berhasil. Dia buru-buru berkata, aku ingin tahu apakah kedua kakak laki-laki itu bisa membawaku untuk mencarinya. Keduanya saling berpandangan. Saat ini, hanya mereka berdua yang tahu tentang kelainan di pegunungan pembakaran surga. Ketika mereka pertama kali masuk, mereka sebenarnya ingin membunuh Longchen untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Namun, melihat betapa mudahnya Longchen, mereka menduga bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat, jadi mereka tidak berani mengambil langkah pertama. Kemudian, mendengar bahwa Longchen tidak peduli dengan kelainan di pegunungan pembakaran surga, dan bahwa Longchen merasa sangat nyaman menyanjung mereka, mereka berkata, baiklah, awalnya kami ingin masuk untuk menyelidiki besok, jadi tidak ada salahnya membawa kalian. Namun, pegunungan pembakaran surga penuh dengan bahaya. Jika kalian menemukan Lingzi mimpi, kalian harus kembali lebih awal, sehingga kalian tidak kehilangan nyawa di sini. Mendengar peringatan setengah hati ini, Longchen berpura-pura tidak mendengar makna tersiratnya, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, saudara-saudaraku. Jika aku bisa mendapatkan Dream Lingzi, aku pasti akan membalas kalian berdua dengan baik. Dia sebenarnya sangat paham apa yang dipikirkan kedua orang ini. Setelah bekerja selama 16 tahun, dia bisa dianggap sebagai orang yang licik. Kakak-kakak datang dari kota Yuanling, bisakah kau ceritakan tentang keluarga Lingwu? Longchen tiba-tiba bertanya. Feng Mingyang melihat bahwa masih ada waktu lama sebelum fajar, dan saat itu suasana agak sepi, jadi dia berkata, mungkinkah kamu juga ingin memasuki keluarga Lingwu? Dengan usia dan kekuatanmu, dalam beberapa tahun, kau seharusnya bisa mencapai tingkat ke-9 alam Fenanaga. Kakak-kakak, apakah kalian ingin bergabung dengan keluarga Lingwu? Chen Xiongzu mengangguk, tetapi mendesah, dan berkata, untuk memasuki keluarga Lingwu, seseorang harus lulus ujian, dan salah satu persyaratan ujian ini adalah seseorang tidak boleh berusia lebih dari 30 tahun, dan kekuatannya harus di atas tingkat ke-9 alam Pembuluh Darah Naga. Kita berdua hampir berusia 30 tahun, dan ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita tidak mencapai tingkat ke-9 alam Pembuluh Darah Naga, kita tidak akan lagi memenuhi syarat untuk memasuki keluarga Lingwu. Longchen diam-diam terkejut. Di kota Bayang, tingkat ke-9 alam Pembuluh Darah Naga sudah menjadi ahli super, tetapi di keluarga Lingwu, bahkan untuk memasuki keluarga Lingwu, seseorang harus berada di tingkat ke-9 alam Pembuluh Darah Naga, dan persyaratan usia di bawah 30. Perbedaannya sungguh tidak kecil. Melihat ekspresi terkejut Longchen, Chen Siongzu berkata, Ku rasa kau belum pernah ke kota Yuanling, kan? Kau pasti tidak bisa membayangkan seberapa besar kota Yuanling. Kota ini seperti negara kecil. Dengan pusat kota sebagai intinya, area dalam radius 500 Li adalah kota Yuanling. Dari timur ke barat kota, luasnya sekitar seribu Li. Ada dua kota besar di kota Yuanling, dan keduanya berukuran seperlima dari ukuran kota Yuanling. Salah satunya adalah kota Lingwu, tempat keluarga Lingwu berada. Ada lebih dari 20 ribu anggota klan terdaftar dalam keluarga Lingwu, dan semuanya berada di atas tingkat ke-9 alam Naga. Mereka terbagi menjadi klan dalam dan klan luar. Setelah lulus ujian keluarga Lingwu, kita hanya bisa menjadi anggota klan luar, dan ahli sejati dari keluarga Lingwu adalah semua anggota klan dalam yang memiliki warisan garis keturunan mereka sendiri selama ribuan tahun. Faktanya, klan dalam adalah keluarga Lingwu yang sebenarnya. Ketika kita bergabung dengan kota Lingwu, kita sebenarnya hanya preman bayaran, tetapi meskipun begitu, itu sudah sangat mulia. Berbicara tentang keluarga Lingwu, mereka berdua sangat menantikannya. Dan Longchen juga sangat terkejut. 20 ribu orang, semuanya di atas tingkat ke-9 alam Venanaga. Aku tidak menyangka keluarga Lingwu begitu besar. Kota Yuanling hanyalah salah satu kota di kerajaan Changyang, tetapi sudah begitu besar. Lalu seberapa besarkah wilayah kerajaan Segudang yang dibicarakan Ayah dan Lingki, dan benua pengorbanan naga. Dunia yang luas ini segera membuat Longchen merasa tidak berdaya. Tiba-tiba, dia teringat bahwa Xiaolang juga ada di keluarga Lingwu. Aku penasaran apakah Xiaolang adalah anggota klan dalam keluarga Lingwu, atau anggota klan luar. Dengan bakat Xiaolang, dia seharusnya adalah anggota klan dalam. Pada saat ini, Chen Xiongzu berkata dengan suara rendah, hanya dengan menjadi anggota klan luar dari keluarga Lingwu, klanku akan menerima perlindungan dari keluarga Lingwu. Ini bukan perlindungan dari istana tuan kota, tetapi seorang ahli sejati akan dikirim untuk membersihkan semua musuhku yang mungkin. Jika aku tampil bagus, aku pasti akan terbang tinggi ke angkasa. Kalimat ini, Longchen diam-diam mengingatnya. Pada saat ini, perasaan tidak berdaya di hatinya telah menghilang. Berpikir bahwa dia masih memiliki dragon jade dan esensi darah warisan misterius, dia dipenuhi dengan keyakinan. Esensi darah itu, jika itu benar-benar naga roh darah kuno, lalu apa yang harus aku takutkan? Anda harus tahu bahwa itu adalah salah satu dari sepuluh naga leluhur kuno. 49. Saudara Longchen, meskipun kita tahu secara garis besar di mana Lingzi mimpi dapat ditemukan, wilayah binatang buas itu luas dan tak terbatas, dan pegunungan langit terbakar juga tidak kecil. Bahkan di wilayah itu, kita mungkin tidak dapat segera menemukan Lingzi mimpi. Feng Mingyang tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Longchen sambil berjalan di depan. Pada saat ini, Chen Siongzu yang kekar juga menoleh dan berkata, Namun, kami baru saja akan menyelidiki pegunungan Burning Sky, jadi sebaiknya kami membantu Anda melihatnya. Ada banyak sekali bahaya di pegunungan Burning Sky. Terlalu berbahaya bagi Anda untuk mencarinya sendiri. Lebih baik mengikuti kami. Longchen buru-buru menganggup dan berkata, Kakak-kakak, kekuatan kalian luar biasa. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memasuki pegunungan Burning Sky bersama kalian berdua. Sebenarnya, Longchen tahu apa yang mereka rencanakan. Mereka tidak ingin membunuh Longchen, tetapi jika Longchen mencari sendiri, dia mungkin dapat menemukan apapun yang muncul di pegunungan Burning Sky karena keberuntungannya yang buruk. Itulah sebabnya mereka ingin Longchen mengikuti mereka sehingga mereka dapat dengan cepat menemukan Dream Lingzi dan mengirim Longchen pergi. Longchen, Kedua orang ini tampaknya sangat baik padamu. Lingki tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia berkata dengan gembira. Bagaimanapun, Longchen membantunya menemukan obat untuk menyehatkan jiwanya. Wanita bodoh, apa yang kau tahu? Longchen mengutup dalam hatinya. Kemudian, dia mengikuti mereka berdua dan melangkah ke pegunungan langit terbakar yang tampaknya telah terbakar habis. Batu-batu dan tanah pegunungan Burning Sky benar-benar hitam, dan sekeras besi. Longchen sangat terkejut bahwa Dream Lingzi benar-benar dapat tumbuh di tempat seperti itu. Saat dia mendekati pegunungan Burning Sky dari jauh, Longchen merasa bahwa suhunya memang sangat tinggi. Ketika dia melangkah ke pegunungan Burning Sky, dia menemukan bahwa suhunya sudah beberapa kali lebih panas daripada musim panas di kota Bayang. Jika orang biasa datang ke sini, mereka pasti tidak akan bisa bertahan lama sebelum mati. Menurut ingatan kita, Lingzi mimpi seharusnya berada di arah itu. Mari kita ke sana terlebih dahulu. Ketiganya dengan hati-hati maju melalui pegunungan Burning Sky. Meskipun Chen Siongzu dan Feng Mingyang mengatakan bahwa mereka sedang mencari Dream Lingzi, sebagian besar perhatian mereka tertuju pada situasi aneh di pegunungan Burning Sky. Pada saat ini, Feng Mingyang sedang mengangkat tanah hitam dan mengendusnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, sebenarnya ada bau terbakar di tanah ini. Meskipun pegunungan Burning Sky dikenal sebagai Burning Sky, tidak ada api. Dari mana bau terbakar ini berasal? Ketika Chen Siongzu mendengar ini, dia juga sangat bingung. Namun, mereka berdua masih belum bisa menemukan apapun dan hanya bisa terus melangkah maju. Bagi mereka, yang lebih penting adalah menyingkirkan beban itu, Long Chen. Long Chen juga berharap mereka dapat menghabisinya dengan cepat. Bagaimanapun, dia harus bergegas kembali ke kota Baiyang setelah mendapatkan Dream Lingzi. Setelah sekitar setengah hari, mereka bertemu dengan binatang iblis tingkat kuning tingkat tujuh di jalan. Namun, binatang itu dapat dengan mudah ditangani oleh Chen Siongzu. Melihatnya menyerang, Long Chen merasa bahwa seperti yang diharapkan, seseorang yang datang dari tempat besar pasti tidak memiliki latar belakang yang sederhana. Chen Siongzu ini juga menggunakan keterampilan pertempuran tingkat kuning tingkat tinggi. Itu sangat kuat. Dulu, banyak orang memperoleh Dream Lingzi di daerah ini. Mari kita cari di sini. Setiap orang harus berusaha berada dalam jangkauan penglihatan kedua orang lainnya. Dengan begitu, jika ada bahaya, kita dapat saling membantu. Long Chen, kamu masih muda dan kurang pengalaman bertempur. Kamu tidak tahu bahaya di wilayah binatang buas yang sunyi. Jika ada bahaya, teriaklah dengan keras. Feng Mingyang sekali lagi menjelaskan kepada Long Chen. Baru saat itulah mereka bertiga mulai mencari di area ini. Namun, dapat dilihat bahwa mereka berdua sebenarnya sedang menjelajahi pegunungan Burning Sky. Dream Lingzi adalah urusannya sendiri. Long Chen tidak punya harapan apapun terhadapnya. Cepat, cepat. Aku ingin makan banyak Dream Lingzi. Lingki terus mendesaknya. Selama itu adalah harta karun, biasanya sangat langka. Memperolehnya biasanya bergantung pada keberuntungan seseorang. Meskipun memang ada Lingzi mimpi di sini, orang bisa membayangkan kesulitan mencarinya. Long Chen sengaja mencarinya. Meskipun mereka berusaha sangat keras dan mereka bertiga terus maju ke dalam pegunungan, empat hari berlalu tanpa hasil apapun. Pada saat ini, mata Long Chen dipenuhi dengan kecemasan. Jika mereka masih tidak dapat menemukannya dalam waktu setengah hari, dia harus bergegas kembali. Perebutan buah evolusi sangat penting bagi klan Yang. Selain itu, Long Chen adalah kekuatan tempur utama klan Yang. Tanpa dia, klan Yang pasti akan menderita kekalahan telak. Saat ini, dia seharusnya menjaga klan Yang. Pergi mencari Lingzi mimpi untuk Lingki sudah dianggap berisiko. Sekarang setelah lima hari berlalu, butuh satu hari lagi untuk kembali ke kota Bayang. Sudah waktunya buah evolusi matang. Melihat Long Chen tidak ditemukan, Lingki hanya bisa menghiburnya. Hei, aku benar-benar tidak takut mati. Bagaimanapun, sudah waktunya, aku sudah sangat senang bisa hidup begitu lama. Long Chen tidak menjawabnya dan terus mencari di antara gunung-gunung yang hangus. Persepsi Lingki sangat kuat. Jika ada Lingzi mimpi, dia pasti orang pertama yang menemukannya. Di sisi lain, Chen Siongzu dan Feng Mingyang menatap pemuda di kejauhan. Feng Mingyang berkata, sudah lama sekali. Awalnya aku pikir aku bisa dengan mudah menemukan dream Lingzi dan mengirimnya pergi. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Chen Siongzu melihat ke tanah yang hangus dan berkata, beberapa hari ini, suhu di pegunungan insinerasi semakin tinggi. Aku punya firasat dalam hatiku bahwa suatu saat nanti akan tiba. Saat itu adalah saat munculnya harta karun itu. Namun, Long Chen ini masih di sini. Saya khawatir sesuatu akan terjadi. Melihat tatapan tajam di mata pihak lain, Feng Mingyang bertanya, mengapa kita tidak menghapusnya saja? Dengan begitu, kita bisa lebih tenang. Aku punya firasat bahwa Long Chen ini memiliki unsur yang membuat orang takut. Chen Siongzu menatap sosok Long Chen, dan tatapan tajam perlahan muncul di matanya. Akhirnya, dia menganggup dan berkata, apakah kamu ingin melakukannya, atau haruskah aku melakukannya? Feng Mingyang hendak mengatakan bahwa dia akan melakukannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa saat ini, dia akan melihat cahaya ungu samar yang berkedip-kedip di kejauhan. Dia langsung menepuk bibirnya dan berkata, lupakan saja, aku melihat dream lingsi. Ayo kita suruh dia pergi. Mereka berdua segera menuju ke arah itu. Memang, ada sebatang lingsi mimpi yang tumbuh di celah sempit di bawah batu gunung. Long Chen, ah, Long Chen, aku tidak menyangka lingsi mimpi ini akan menyelamatkan hidupmu. Saat Long Chen sedang mencari, Lingki tiba-tiba mencium aroma lingsi mimpi. Long Chen melihat ke arah yang ditunjuknya dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka bahwa Chen Feng dan Feng Mingyang yang berjalan mendekat sambil membawa lingsi mimpi. Feng Mingyang berkata, adik Long Chen, akhirnya aku menemukan lingsi mimpi. Karena kamu sangat membutuhkannya, kakak akan memberikannya kepadamu. Di masa depan, datanglah ke kota Yuanling untuk minum bersama saudara. Long Chen mengambil lingsi mimpi. Meskipun dia tidak begitu menyukai keduanya, dia tetap berterima kasih kepada mereka. Terima kasih, kakak Chen dan kakak Feng. Long Chen pasti akan berterima kasih kepada kalian di masa mendatang. Chen Xiongzu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Namun, apakah adik Long Chen tahu jalan keluar dari pegunungan Burning Heaven? Kata-katanya jelas dimaksudkan untuk mengusir orang. Long Chen tentu saja mengerti. Meskipun dia masih punya sedikit waktu untuk menemukan lebih banyak lingsi mimpi, Chen Feng dan Feng Mingyang jelas tidak akan mengizinkannya. Jadi dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, tentu saja aku tahu. Aku punya urusan mendesak di rumah. Setelah mendapatkan lingsi mimpi ini, aku harus kembali secepatnya. Saudara-saudara, jika takdir menghendakinya, kita akan bertemu lagi. Sambil berkata demikian, dia menyimpan lingsi mimpi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Xiongzu dan Feng Mingyang. Aku tidak mau repot-repot bertengkar denganmu karena kamu memberiku lingsi mimpi ini. Namun, pegunungan surga yang terbakar begitu besar, aku bisa mencarinya sendiri. Jika hanya satu lingsi mimpi, itu tidak akan cukup bagi Lingqi untuk hidup lama. Agar gadis kecil Lingqi ini hidup dengan baik di masa depan, Long Chen tentu saja membutuhkan lingsi mimpi sebanyak mungkin. Dalam perjalanan, Long Chen langsung meminta lingsi mimpi untuk memurnikan lingsi mimpi. Dengan sangat cepat, lingsi mimpi memasuki perut Lingqi. Lingqi keluar dari pedang dan menatap Long Chen dengan iba. Dia berkata dengan lemah, Aku. Aku ingin lebih. Tiba-tiba mendengar kata-kata konyol seperti itu dan melihat kecantikan Lingqi yang tak tertandingi, Long Chen memiliki banyak pikiran jahat. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Lingqi hanya setinggi 2 cm. Mari kita cari setengah hari lagi. Kalau tidak ada lagi, kita hanya bisa kembali. Oke. Agar tidak bertemu dengan Chen Xiongzu dan Feng Mingyang, Long Chen mengubah arahnya. Namun, dia terus memperhatikan kakinya. Semakin kita berjalan ke arah ini, semakin tinggi suhu tanahnya. Dalam beberapa hari terakhir, mereka berdua telah menjelajahi pegunungan Burning Sky. Long Chen sudah lama mengetahuinya, tetapi pikirannya tertuju pada Dreamling Xi. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya berjalan ke arah yang benar, jadi dia terus berjalan. Hei, hei, tunggu sebentar. Lingqi awalnya terbang bersamanya, tetapi sekarang Lingqi menghalangi wajahnya dan berkata secara misterius, ada sesuatu di sana. Ayo kita lihat dengan saksama. Dengarkan instruksiku. Apapun yang dirasakan Lingqi biasanya adalah hal yang baik. Sama seperti ginseng setan gunung, itu sangat membantu Long Chen. Long Chen menahan nafas dan diam-diam mendekati arah yang disebutkan Lingqi. Pada saat ini, Lingqi telah kembali ke pedangnya. Suaranya yang lembut namun bersemangat terdengar. Menurutku itu adalah binatang fantasi roh ungu. Ia adalah iblis kelas kuning tingkat satu, tetapi ia jago dalam ilusi. Kekuatan jiwanya lebih kuat dari semua iblis kelas kuning. Kekuatan jiwa yang kuat seperti itu biasanya dipupuk oleh pengobatan spiritual. Jadi, binatang ilusi roh ungu ini dapat membawa kita ke suatu tempat yang memiliki obat untuk memelihara jiwa ilahi. Di bawah bimbingan Lingqi, Long Chen dengan cepat melihat wujud lengkap binatang fantasi roh ungu. Itu adalah tikus ungu muda seukuran anak kucing. Seluruh tubuh tikus itu memancarkan cahaya dingin yang berkabut, seolah-olah terbungkus dalam awan kabut, sehingga sulit bagi orang untuk melihat wujud aslinya. Namun, matanya yang ungu muda melesat ke sekeliling, tampak sangat imut. Wujud dia, ikuti dia dari jauh dan biarkan dia berlari pulang. Dengan cara itu, mereka mungkin dapat menemukan lokasi beberapa pengobatan spiritual. Meski Lingqi biasanya kacau balau, setidaknya dia masih punya otak. Long Chen bergerak maju sedikit lagi, dan binatang fantasi roh ungu menemukannya. Di permukaan tubuh Long Chen, tiba-tiba mengeluarkan lolongan melengking, dan kemudian kabut di sekitarnya meledak, berubah menjadi serigala iblis pemakan bulan yang jahat. 50. Trik yang tidak penting, dan beraninya kau mempermalukan dirimu sendiri di depan wanita ini. Long Chen, ini palsu. Jika bukan karena Lingqi, Long Chen pasti sudah ketakutan dengan perubahan mendadak ini. Bagaimanapun, bayangan devoring moon demonic wolf di dalam hatinya terlalu besar. Namun sekarang, dia tahu bahwa makhluk kecil ini adalah purple spirit, jadi meskipun di depannya ada devoring moon demonic wolf, dia akan tetap menyerbu. Ketika roh ungu melihat bahwa Long Chen bahkan tidak takut pada serigala iblis bulan pemakan, ia segera berlari dengan ekor di antara kedua kakinya. Setelah berlari beberapa saat, ia menampakkan wujud aslinya. Bokongnya yang montok berlari di depan Long Chen. Jika bukan karena Lingqi yang memberitahu Long Chen untuk mengikutinya dari jauh, ia bisa mengejar dalam sekejap dan menendang roh ungu itu hingga terpental. Dengan roh ungu yang memimpin jalan, setelah sekitar seperempat jam, Lingqi berkata dengan gembira, Long Chen, Long Chen, aku sudah bisa merasakannya. Baunya sangat kuat. Setidaknya ada banyak dream Lingxi. Lingxi dipenuhi dengan kegembiraan, dan Long Chen tentu saja senang untuknya juga. Namun, dia memiliki kekhawatiran lain di dalam hatinya, yaitu semakin dalam dia masuk, semakin tinggi suhu di sekitarnya. Tanah hitam di tanah sudah samar-samar memancarkan percikan merah. Apa yang terjadi dengan pegunungan insinerasi ini? Saat mengejar binatang ilusi roh ungu, Long Chen mengamati sekelilingnya. Pegunungan hitam pekat ini tampak perlahan berubah warna. Lupakan saja, aku hanya ingin mendapatkan Lingxi impian. Perubahan di pegunungan insinerasi tidak ada hubungannya denganku. Pada saat ini, Lingxi tiba-tiba berteriak kaget. Long Chen segera mendongak. Di bidang penglihatannya, ada sebuah cekungan kecil di depannya. Cekungan ini tampaknya adalah kawah besar yang dibuat oleh meteorit. Pada saat ini, binatang mistis roh ungu telah langsung menyerbu ke kawah besar ini. Dan yang terpenting, di bagian terdalam dari baskom besar ini, aroma obat menyerbu lubang hidungnya. Long Chen hampir tersungkur oleh aroma obat ini. Melihat lebih dekat, ternyata kedalaman baskom besar itu dipenuhi dengan Dream Lingxi. Itu seperti lautan ungu. Melihat situasinya, mungkin ada sekitar 100 dari mereka. Long Chen saja bingung karenanya, apalagi Lingqi. Aku, aku menginginkannya. Cepat, cepat, pergi ambilkan untukku. Melihat begitu banyak Lingxi mimpi, Lingqi tidak tahu sampai sejauh mana kekuatan jiwanya akan berkembang, jadi dia begitu gembira hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Long Chen hanya menginginkan beberapa Lingxi mimpi lagi. Dia tidak menyangka jumlahnya lebih dari 100. Jumlah ini benar-benar di luar jangkauan hatinya, jadi gerakannya sedikit lebih lambat. Ketika Lingqi dengan cemas mengingatkannya, dia bergegas seperti angin puyuh menuju kedalaman baskom besar. Long Chen hampir lupa tentang ratusan jamur Lingxi mimpi. Pada saat ini, suhunya sangat tinggi sehingga udara tampak mengandung cahaya api. Di area yang dikelilingi oleh semua jamur Lingxi mimpi, pelat logam hitam seukuran telapak tangan bergetar hebat. Jejak api dipancarkan dari pelat logam. Dalam proses bergegas maju, Long Chen sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat bahwa di tengah-tengah semua Lingxi mimpi, sebuah bola api akan menyala. Tiba-tiba meledak, dan bola api yang mengamuk membakar dengan ganas, melonjak menuju Lingxi mimpi di sekitarnya. Dalam sekejap, ratusan Lingxi mimpi semuanya dilalap api. Lingxi juga ketakutan sampai wajahnya pucat. Dia berkata dengan cemas, Long Chen, ada benda aneh di tengah api itu. Benda itu sangat merusak. Cepat, lari. Dream Lingxi berada tepat di depannya. Meskipun api telah menelan mereka, tidak ada alasan bagi Long Chen untuk berbalik dan lari karena dia telah mengejar mereka sampai ke sini. Dia menggertakkan giginya dan menyaksikan api semakin membesar. Api itu akan menelan Dream Lingxi sepenuhnya. Long Chen meraum dan menggunakan transformasi jiwa naganya. Dalam proses berlari, sisik naga berwarna darah perlahan muncul di tubuhnya. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia telah menyelesaikan transformasi jiwa naganya. Kecepatannya juga meningkat 10 kali lipat dalam sekejap. Dengan suara mendesing, dia muncul di tempat Lingxi mimpi berada. Namun, pada saat berikutnya, api yang meledak itu telah menelannya sepenuhnya. Chen panjang. Di dalam pedang Lingqi, wajah Lingqi menjadi pucat. Saat dia berbicara, Long Chen sudah ditelan oleh api. Dia sangat gugup karena dia tidak tahu seberapa kuat api itu. Namun, bayangan Long Chen sudah terukir dalam di hatinya. Dia tahu bahwa Long Chen bisa saja lolos dari maut sejak awal. Namun, dia mengabaikan bahaya yang mengancam nyawanya dan bergegas ke dalam api untuk menemukan ramuan yang bisa memperpanjang hidupnya. Dia bukan kerabatnya, tetapi dia bisa mengorbankan dirinya untuknya tanpa diminta. Faktanya, tidak pernah ada orang yang mengorbankan dirinya untuknya. Ketika dia berpikir bahwa Long Chen mungkin terluka atau bahkan mati, hatinya bergetar dan rasa duka yang mendalam membuncah di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan Long Chen bergerak. Meskipun apinya cepat, api itu melonjak ke segala arah. Ketika Long Chen bergegas masuk, dia baru saja membungkuk ketika api itu menerkamnya. Namun, transformasi jiwa naganya menyelamatkannya. Long Chen lolos dari jangkauan api dengan cepat. Ketika dia akhirnya bergegas keluar, dia menyadari bahwa meskipun dia telah menggunakan transformasi jiwa naganya, tubuhnya masih terasa sakit. Untungnya, baju besi bersisik merah yang menyelaukan itu tidak terbakar. Namun, api mengerikan di belakangnya masih mengejar Long Chen dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia tidak punya pilihan selain berlari. Dalam proses berlari, dia memasukkan Dream Lingzi, yang telah dia gunakan untuk melindungi tubuh dan lengannya, ke dalam tas kian kun miliknya. Chen panjang. Ketika dia melihat Long Chen menggunakan tubuhnya untuk melindungi lima Lingzi mimpi sebelum melarikan diri, Lingki merasa ingin menangis lagi. Perasaan diperhatikan dan dicintai ini membuatnya merasa sangat hangat, meskipun dia telah kehilangan tubuhnya. Hai, terima kasih banyak. Apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Jika kau menjadi kaya di masa depan, manjakanlah aku dengan baik. Awalnya dia mengira anak ini sebenarnya sangat imut, tetapi kata-katanya telah menyingkapkan sifat nakalnya. Pada saat ini, bola api asli di belakangnya menyebar ke segala arah. Ketika Long Chen melarikan diri dari lubang besar, bola api itu telah menyebar menjadi lautan api. Melihat ke belakang, kobaran api yang berkobar membakar tinggi, dan itu seperti wabah, menyebar liar ke segala arah. Lingki, kurasa aku baru saja melihat pelat logam. Api ini sepertinya keluar dari pelat logam itu. Menurutmu pelat logam apa itu? Dalam proses pergi, Long Chen telah menyingkirkan Lingzi mimpi. Dengan lima Lingzi mimpi dan tingkat konsumsi Lingki saat ini, setidaknya untuk sementara waktu, Long Chen tidak perlu khawatir tentang kelangsungan hidup Lingki. Dia bisa pergi dan melakukan hal-hal lain dengan tenang. Namun, ketika dia memikirkan ratusan Lingzi mimpi itu, Long Chen merasa sangat marah. Jika dia sedikit lebih cepat, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Saya juga merasakan ada energi yang yang sangat kuat di sana. Setidaknya, itu sangat kuat bagi Anda. Namun, saya tidak melihatnya dengan jelas saat terburu-buru. Lingzi juga memikirkan Lingzi mimpi yang sangat banyak dan merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jika dia memperoleh begitu banyak Lingzi mimpi, jiwanya mungkin akan membeku seperti saat tubuh jasmaninya hancur. Long Chen sudah berlari cukup jauh, jadi dia bisa berbalik dan melihat lautan api yang masih menyebar ke seluruh pegunungan insinerasi. Pada saat ini, banyak sekali binatang iblis yang melarikan diri dari pegunungan insinerasi. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Aku ingin tahu apa pelat logam itu. Pelat itu benar-benar menyebabkan begitu banyak api. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir seluruh pegunungan insinerasi akan dipenuhi api. Jika itu terjadi, pegunungan insinerasi akan benar-benar terbakar abis. Setelah berbalik beberapa saat, kobaran api hampir menyusul. Long Chen telah memperoleh sebagian besar Dream Lingzi dan tahu bahwa ia tidak perlu tinggal di Ingeneration Mountain Rang lebih lama lagi. Oleh karena itu, ia bersiap untuk pergi. Pelat logam itu jelas merupakan harta karun. Jika aku bisa mengendalikannya, mungkin ada banyak manfaatnya. Namun, apinya terlalu besar. Apinya telah menutupi radius sekitar 10 mil. Jika apinya terus membesar, seluruh pegunungan insinerasi akan dipenuhi api. Aku tidak akan bisa mendapatkan pelat logam itu. Itu hanya akan membuang-buang waktu. Ketika memikirkan hal ini, Long Chen menyerah pada ide untuk mendapatkan pelat logam. Dia bisa saja mendapatkan banyak Lingzi mimpi hari ini, tetapi pelat logam itu secara kebetulan telah menghancurkannya. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak akan bisa mendapatkan pelat logam itu. Oleh karena itu, dia merasa agak tertekan. Tepat saat dia hendak pergi, Lingki tiba-tiba berteriak. Lihat, apinya sudah mulai mengecil. Long Chen menoleh untuk melihat. Memang, lautan api yang awalnya membumbung tinggi itu tampaknya menyusut. Awalnya, seluruh lautan api itu meluas dengan cepat, tetapi sekarang, ia memang menyusut dengan cepat. Pokoknya, masih ada waktu. Long Chen, kenapa kamu tidak pergi dan melihatnya? Mungkin kamu bisa mencari tahu pelat logam apa itu. Lingki mengatakan apa yang dipikirkan Long Chen. Sekarang api telah benar-benar meredah, dan dia punya cukup waktu untuk bergegas kembali ke keluarga yang Long Chen tidak terburu-buru. Dia berbalik dan kembali. Lautan api itu perlahan menyusut dan hampir mendekati lubang besar tadi. Long Chen juga bersembunyi dan menuju ke tempat di mana ia menemukan Dreamling Xi. Perluasan lautan api hanya memakan waktu sekitar setengah jam, dan butuh waktu sekitar setengah jam pula untuk menyusut. Tak lama kemudian, Long Chen hampir kembali ke tempat asalnya. Ia juga sedikit bersemangat. Cepat, sembunyi. Dua kakak laki-laki itu juga ada di sini. Pada saat ini, Long Chen masih dalam tahap transformasi Jiwanaga. Dia tahu siapa yang dibicarakan Lingqi. Bagaimana mungkin Chen Xiongzu dan Feng Ming yang tidak menyadari perubahan seperti itu di Pegunungan Insinerasi tadi. Terlebih lagi, mereka awalnya datang ke Pegunungan Insinerasi untuk mencari harta karun. Ketika lautan api muncul, mereka tahu bahwa pasti ada semacam harta karun. Long Chen tidak tahu apakah pelat logam itu masih berbahaya atau tidak. Sekarang karena ada dua orang yang menghalangi di depannya, dia senang bereksperimen. Jika itu adalah harta karun sungguhan, Long Chen tidak akan bersikap sopan dan mengambilnya begitu saja. Api perlahan-lahan menyusut. Tak lama kemudian, Long Chen dan yang lainnya tiba di luar lubang besar itu. Meskipun Long Chen menemukan mereka berdua, mereka berdua tidak menyadari kehadiran Long Chen. Ketika api benar-benar menghilang, mereka berdua segera bergegas menuju ke dalaman lubang itu. Long Chen baru saja akan menjulurkan kepalanya untuk melihat. Dia tidak menyangka akan melihat Chen Xiongzu dan Feng Ming yang bertarung. Keduanya saling menatap dengan mata merah darah, seolah-olah mereka ingin saling membunuh. Long Chen tertegun. Ia teringat bahwa beberapa waktu lalu mereka berdua saling memanggil dengan sebutan saudara. Apakah pesona harta karun ini benar-benar hebat? Bai Seng bisa saja berkomplot melawan orang tua itu, tapi kedua saudara ini juga bisa saling membunuh.